Mendengar seruan dari luar, Qin Fei Yang dan Raja Serigala sama-sama merasa jijik. Mengingat kembali saat mereka membuka gerbang potensi, Yan Nanshan melepaskan semua tekanannya dan mereka bisa bergerak dengan kemauan luar biasa mereka. Meskipun kekuatan Pan Wang dan Yan Nanshan hampir sama, mereka melepaskan tekanan mereka dengan tergesa-gesa. Tekanannya mungkin kurang dari setengahnya, jadi secara alami tidak dapat memenjarakan mereka sepenuhnya. Qin Fei Yang, serahkan kitab suci pil dan pil potensial jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, suara Pan Wang terdengar lagi, dengan ancaman yang tidak terselubung. Tindakan Qin Fei Yang telah membuatnya sangat yakin bahwa kitab suci pil pasti terkait dengan pil potensial. Dibandingkan dengan gudang harta karun, kitab suci pil dan pil potensial jelas lebih penting. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan mereka. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Wolf King dipenuhi amarah. Desir. Qin Fei Yang muncul di ruang singgah sana lagi, memandang Pan Wang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu begitu yakin bahwa kamu dapat menahanku di sini. Bagaimana menurutmu? Pan Wang mencibir. Aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina. Tanpa basa-basi, dia memasuki kastil dan langsung mengeluarkan kristal gambar. Ruang singgah sana juga dibakar. Gudang harta karun juga dijarah. Tentu saja, tidak perlu tinggal. Secepatnya. Bayangan Lu Hong muncul. Lu Hong tersenyum, apakah kamu mendapatkan keterampilan bela diri? Qin Fei Yang berkata, segera pergi dan beritahu Jiang Zeng Yi bahwa Pan Wang ingin merebut pil potensial dan menjebaku dan Raja Serigala di ruang singgah sana istana. Berengsek. Lu Hong tertegun, mematikan kristal gambar, dan segera pergi mencari Jiang Zeng Yi. Dalam waktu kurang dari 10 napas. Sesosok tubuh berkulit putih menerobos masuk ke dalam istana dan mendarat di udara di atas ruang singgah sana. Itu adalah Jiang Zeng Yi. Dia melihat ke ruang singgah sana di bawah dan wajahnya bergerak-gerak. Kedua bajingan kecil ini benar-benar membuat orang gelisah sejenak. Namun, hal itu cukup memuaskan. Mengapa dia datang ke sini? Raja Pan, yang berdiri di ruang singgah sana, juga memperhatikan kehadiran Jiang Zeng Yi dan mengerutkan kening. Jiang Zeng Yi mendarat di depan ruang singgah sana, melihat ke dalam Raja Pan dan berkata dengan marah, Anjing Tuasya, apa maksudnya ini? Apakah Anda mencoba memprovokasi pavilion dengan memenjarakan seseorang dari Kabupaten Yan? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Fei Yang muncul begitu saja. Lalu, dia berjalan melewati Pan Wang dan berdiri di samping Jiang Zeng Yi. Jiang Zeng Yi bertanya, apakah dia melakukan sesuatu padamu? Qin Fei Yang berkata, jika saya tidak berhati-hati, pil potensial akan direnggut olehnya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Kabupaten Pan yang bermartabat akan melakukan hal yang begitu keji. Wajah Jiang Zeng Yi menjadi gelap, dan dia berteriak, Anjing Tuasya, bagaimana kamu menjelaskan ini? Raja Pan berkata dengan muram, dia membakar ruang tahta, jadi mengapa aku tidak bisa memberinya kompensasi dengan pil potensial? Jika kamu tidak menjebakku di sini, apakah aku akan membakar tempat jelek ini? Aku hanya membalas mata. Kamu masih tidak tahu bagaimana aku memberitahu pavilion Master Jiang, kan? Benar-benar ada yang salah dengan IQ-mu. Aku seorang alkemis ulung. Bagaimana mungkin aku tidak mampu membeli image crystal? Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya dengan sedikit sarkasma. Mendengar tentang hal itu, Raja Pan sangat menyesal, tidak mampu melepaskan diri. Image crystal memang mahal, bahkan seorang battle king pun tidak akan rela mengeluarkan harga setinggi itu, apalagi seorang pemuda. Namun, apakah anak ini adalah orang biasa? Dengan kekayaannya, apa yang tidak bisa ia miliki? Monster ini tidak bisa lagi dilihat dengan mata biasa. Memikirkan bahwa Raja Daerah yang bermartabat seperti dia akan membuat kesalahan tingkat rendah. Pintar seumur hidup, tapi bodoh sesaat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, baiklah, saya orang yang murah hati. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Jiang Zeng Yi memutar matanya. Seorang bocah nakal berani mengatakan bahwa dia adalah orang yang murah hati di depan Raja Daerah. Apakah dia akan menjungkir balikan dunia? Tidak ada ketegangan. Paru-paru Raja Pan hampir meledak, dan asap keluar dari tujuh lubangnya. Apa? Kamu tidak akan mengakuinya. Kalau begitu aku hanya bisa menempelkan perjanjian ini di gerbang kota dan membiarkan seluruh kota Raja Pan tahu orang seperti apa kamu. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Karena mereka sudah berselisih, dia tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Aku akan memberikannya padamu. Raja Pan mengertakkan gigi dan berkata. Dia mengeluarkan gulungan bambu dari tas kiankun dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Gulungan bambu itu awalnya sangat biasa. Namun, saat ini, itu seperti anak panah yang tajam. Jika Qin Fei Yang menangkapnya, dia mungkin akan terbunuh di tempat oleh gulungan bambu. Hah! Jiang Zeng Yi mengambil langkah di depan Qin Fei Yang dan mengulurkan tangannya, dengan mudah meraih gulungan bambu di tangannya. Dia melihat gulungan bambu itu dengan keterkejutan di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Raja Pan dengan cahaya dingin di matanya. Apakah kamu tidak berlebihan? Jika kamu benar-benar ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah mengatakan itu, niat bertarung yang mengejutkan muncul dari tubuh Jiang Zeng Yi. Jiang Zeng Yi, ini adalah tempat penting di istana. Ini bukan tempat di mana kamu bisa berperilaku buruk. Diiringi teriakan marah, pria berotot berbaju besi emas itu menerobos udara. Jiang Zeng Yi bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kucing dan anjing kecil, enyahlah ke samping untukku. Bahkan jika aku tidak sekuat kamu, aku tidak akan membiarkan kamu bersikap sombong. Pria berarmor emas itu meraung. Qinya melonjak ke sembilan surga. Battle Qinya melonjak menuju Jiang Zeng Yi seperti gelombang pasang. Namun, Jiang Zeng Yi hanya melambaikan tangannya dan Battle Qin menghilang. Melihat pria kekar berbaju besi emas itu masih tidak berhenti, Raja Pan mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Komandan, berhenti. Suara mendesing. Komandan itu mendarat di samping Raja Pan seperti pelangi ilahi dan memandang Jiang Zeng Yi dan Qin Feiyang dengan muram. Qin Feiyang langsung mengabaikannya dan memandang Raja Pan, di mana ramuan obatnya. Raja Pan berkata, Besok pagi, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu. Qin Feiyang tiba-tiba berkata, Benar, perbendaharaan telah dirampok oleh Teta Wang dan kamu tidak dapat mengambil begitu banyak tanaman obat sekarang. Karena itu masalahnya, saya hanya dapat menunggu sampai besok untuk memberi Anda persetujuan. Raja Pan menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Biarkan aku melihat tas kiankunmu. Baiklah. Qin Feiyang mengeluarkan Chang Sui dan melemparkannya. Raja Pan tercengang saat melihatnya. Di dalam tas kiankun, selain beberapa kebutuhan sehari-hari dan beberapa juta koin emas, hanya ada beberapa pil kelas atas biasa. Ruang alkimia kelas atas hanya memiliki kekayaan sebanyak ini. Apakah dia sedang bermimpi? Mustahil. Dia pasti menyembunyikan tas kiankun padanya. Raja Pan bergumam pada dirinya sendiri sambil mengembalikan tas kiankun ke Qin Feiyang dan bertanya, Apakah kamu berani membiarkan aku menggeledahmu? Qin Feiyang mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum tipis, Mengapa tidak? Tapi kali ini, saya membutuhkan 20 set ramuan obat untuk pil kaca berwarna api merah. Kenapa kamu tidak merampokku? Raja Pan sangat marah. Kecil ini hanyalah seorang bandit. Kalau begitu, apakah kamu ingin mencariku atau tidak? Qin Feiyang memandangnya dengan provokatif. Raja Pan memandang Qin Feiyang dari atas ke bawah, ragu-ragu. Sekarang, dia benar-benar kehilangan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu mencariku, mungkin kamu dapat menemukan sesuatu. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Mencari? Atau tidak? Apakah dia berpura-pura atau tidak? Pikiran Raja Pan kacau balau. Seperti lalat tanpa kepala, dia bingung. Jika kamu tidak mencariku, aku akan pergi. Qin Feiyang berkata lagi, mendorong Raja Pan ke dalam jurang kebingungan selangkah demi selangkah. Mencari. Pan Wang tiba-tiba meraum dan berteriak, Pang Lima, pergi dan periksa apakah dia punya tas kiankun lainnya. Qin Feiyang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Melihat hal ini, Raja Pan tahu bahwa dia telah kalah taruhan lagi. Dia ditipu oleh kecil ini. Komandan menggeledah tubuh Qin Feiyang dan berbalik menggelengkan kepalanya ke arah Raja Pan. Haha. Qin Feiyang tertawa keras dan berkata, ada 30 set ramuan obat untuk pil kaca berwarna api merah. Raja Senior Pan, ingatlah untuk mengirim seseorang untuk mengirimkannya besok pagi. Raja Pan meraum putus asa, keluar, segera keluar dari istana dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Qin Feiyang mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, menganggup ke arah Jiang Zeng Yi. Jiang Zeng Yi melambaikan tangannya dan membawa Qin Feiyang ke langit. Niat membunuh muncul di mata pria berotot dengan baju besi emas. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Yan, Yang Mulia, apa yang terjadi? Saya terlalu bodoh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Segera turunkan perintah untuk mengawasinya siang dan malam. Jika ada kelainan, segera lapor ke saya. Raja Pan mengepalkan tangannya, matanya dingin. Ya, pria berotot itu mengangguk. Raja Pan bertanya, apakah Anda menemukan Tetawang? Pria berotot itu berkata, tidak, saya telah mencari di seluruh istana dan tidak menemukan jejaknya. Namun, saya telah memerintahkan orang untuk menggeledah kota dan juga memerintahkan agar gerbang kota ditutup. Selama dia masih di Raja Pan City, dia tidak bisa lari. Cepat! Desak Raja Pan. Dipahami. Mengangguk, pria berotot itu berbalik dan segera pergi. Qin Feiyang, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu tapi saat kompetisi dimulai, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Raja Pan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menghilangnya Qin Feiyang, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Kembali ke rumah bordil bunga. Duduk di ruang teh, Jiang Zeng Yi memandang Qin Feiyang yang tersenyum dan mengerutkan kening. Anda baru saja mengatakan bahwa perbendaharaan keluarga kerajaan dirampok. Apa yang terjadi? Ketika Luhong dan Fasso mendengar ini, mata mereka berbinar. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu detailnya, tapi saya mendengar dari Raja Pan bahwa seorang penjaga bernama Teta Wang yang merampoknya. Seorang penjaga berani merampok perbendaharaan, apakah kamu bercanda? Jiang Zeng Yi memandang Qin Feiyang dengan ekspresi aneh. Qin Feiyang tersenyum, itu hanya berarti bahwa Teta Wang ini adalah orang yang sangat pintar, bahkan saya harus mengakui kekalahan. Jiang Zeng Yi menatapnya dalam-dalam. Dia juga tidak bisa melihat melalui Qin Feiyang. Terlalu tenang. Terlalu tenang. Mentalitas seperti ini seharusnya tidak muncul pada anak laki-laki berusia 16 tahun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah anak laki-laki di depannya ini adalah seorang barang antik tua yang telah hidup selama ratusan tahun dan menyamar. Kamu sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan penuh arti, Jiang Zeng Yi bangkit dan meninggalkan ruangan. Qin Feiyang melirik Fatsho. Fatsho mengerti dan segera pergi menutup pintu. Luhong bertanya, apakah kamu melakukannya? Qin Feiyang tidak menjawab dan membawa keduanya langsung ke kastil. Fatsho berkata dengan penuh semangat, Bos, Saudara Wolf, beritahu saya, bagaimana cara Anda melakukannya. Qin Feiyang memberikan penjelasan rincin tentang situasi ketika mereka tiba. Fatih dan Luhong bergidik ketakutan saat mendengar ini. 222. Setelah mendengarkan, Luhong menyekak ringat di dahinya dan berkata, itu terlalu berisiko. Jangan lakukan ini lagi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah melarikan diri saat siakian-kian melepaskan diri dari kendali mereka. Tapi Qin Feiyang tidak hanya tidak melarikan diri, dia bahkan secara terang-terangan terus menjarah perbendaharaan. Haruskah dia mengatakan bahwa dia sangat berani, atau haruskah dia mengatakan bahwa dia kerasukan? Qin Feiyang mengangguk. Sejujurnya, dia juga merasa kali ini terlalu berisiko. Kesalahan apapun bisa mengakibatkan dia hancur berkeping-keping. Bisakah kamu langsung ke pokok permasalahan? Bos, di mana kamu menyembunyikan tas kosmos dan mayat Wan San dan yang lainnya? Tanya Fatso. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, jauh sekali, tapi tepat di depanmu. Hem. Fatso dan Suli tertegun dan melihat sekeliling. Di seluruh kastil, selain kotak diok dan kotak besi di altar, hanya ada Wolf King dan mereka. Tidak ada tas kosmos sama sekali. Bodoh, itu di sini. Wolf King memandang mereka berdua dengan jijik, mengulurkan cakarnya, dan menunjuk tumpukan pil di depannya. Fatso berjalan ke depan dengan curiga dan mengulurkan tangan untuk membuka pilnya. Segera, beberapa tas kosmos memasuki pandangannya. Eh. Fatso dan Luhong sangat terkejut. Itu sebenarnya ditempatkan di sini. Tempat teraman tidak diragukan lagi adalah tempat paling berbahaya. Pan Wang menggeledah seluruh tubuhku, termasuk setiap sudut kastil, tapi dia tidak memeriksa tumpukan pil. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa apa yang dia cari ada tepat di hadapannya. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum tipis. Fatso berkata dengan bingung, siapa yang punya ide busuk ini. Wolf King tidak berkata apa-apa dan langsung menggigit pantatnya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Jelas sekali. Itu muncul dengan itu. Luhong menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang lebih baik dari ide ini? Namun hal itu disebut sebagai ide busuk oleh Fatso. Bukankah ini mencari masalah? Baiklah, kalian bereskan. Juga, cari kesempatan untuk menguburkan mayat itu. Qin Feiyang mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian muncul di ruangan bersama Wolf King. Wolf King mendesak, cepat, 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 berikan keterampilan bela diri itu kepada saudara Wolf. Qin Feiyang mengeluarkan slip giok dari dadanya dan melihatnya dengan cermat. Lalu, sedikit kejutan muncul di matanya. Bukankah ini luar biasa? Raja Serigala bertanya dengan penuh semangat. Ini memang lumayan. Itu adalah keterampilan bela diri tipe pendukung yang disebut tujuh langkah pembunuhan. Qin Feiyang mengangguk. Keterampilan bela diri tipe pendukung. Wolf King sedikit terkejut. Telinganya terkulai dan wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Qin Feiyang tertawa, keterampilan bela diri tambahan lebih jarang daripada keterampilan bela diri pembantaian. Kamu seharusnya bahagia. Wolf King berkata dengan nada menghina, apa gunanya itu? Yang diinginkan saudara Wolf adalah teknik bela diri membunuh. Dengan begitu, saudara Wolf akan terlihat lebih seperti Serigala. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menjualnya. Qin Feiyang memutar matanya ke arah itu. Orang lain bermimpi memiliki keterampilan bela diri tipe pendukung. Tapi hukuman ini diberikan padanya, dan dia tidak mau. Itu tidak benar. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar saat melihat potongan bambu itu lagi. Apa yang salah? Wolf King memandangnya dengan bingung. Qin Feiyang mengabaikannya dan menundukkan kepalanya untuk membacanya lagi dan lagi. Tiba-tiba, pupil matanya mengerut saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wolf King dan berkata dengan penuh semangat, Serigala bermata putih, kamu telah mendapatkan penawaran yang sangat besar. Apa maksudmu? Raja Serigala bingung. Qin Feiyang berkata, tujuh langkah pembunuhan bukan hanya keterampilan bela diri tipe pendukung. Hmm. Wolf King terkejut dan berkata dengan marah, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas sekaligus? Ini adalah keterampilan bela diri yang menggabungkan pembunuhan dan dukungan. Biasanya, keterampilan bela diri hanya bersifat tunggal. Misalnya, Luo Yan Steps, Returning to Origin Steps, dan Gale Steps hanya dapat meningkatkan kecepatan. Wind Thunder Palem, Ice Crystal Finger, Binding Tiger Hand, Berserk Lion Roar, dan lain sebagainya hanya dapat menambah kekuatan. Tapi ini tujuh langkah pembunuhan. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan. Qin Feiyang selesai berbicara dalam satu tarikan napas, kegembiraan di wajahnya tidak terselubung. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Feiyang, Raja Serigala awalnya sedikit terkejut, tapi kemudian dia sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapatkan harta karun sebesar itu. Aneh, kenapa kamu tidak memiliki keterampilan bela diri seperti itu? Raja Serigala bingung. Saya telah melihat semua keterampilan bela diri di perbendaharaan keterampilan bela diri Istana Kekaisaran, tetapi tidak ada keterampilan bela diri seperti itu. Mungkin karena ada perbedaan tertentu antara kami manusia dan kalian binatang buas yang mengamuk. Sekarang katakan padaku, apakah kamu masih menginginkannya? Qin Feiyang tertawa. Omong kosong. Wolf King mengambil batu giyok itu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, jika kamu ingin menguasai tujuh langkah pembunuhan sesegera mungkin, kamu memerlukan pertarungan yang sebenarnya. Setelah Fatsodan yang lainnya selesai menghitung, kita akan pergi ke kastil untuk berkultivasi dalam pengasingan. N. Wolf King menganggup dan berkata sambil tersenyum sinis, mari kita perjelas dulu, saudara Wolf tidak akan berbelas kasihan pada saat itu. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Qin Feiyang mencibir. Sampai malam. Fatsodan Luhong menghitung harta karun itu. Hasilnya membuat mereka sangat senang hingga tidak bisa menutup mulut. Ada lebih dari 20 miliar koin emas. Jumlah yang mengerikan ini sungguh menjengkelkan. Ada banyak ramuan obat dan ramuan. Bahkan pil pertempuran Qi yang sangat berharga memiliki lebih dari 100 ribu pil. Adapun senjatanya, Fatsodan Luhong tidak menghitungnya. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi tentang koin emas. Fatsod tertawa paling bahagia. Kekayaan sebesar itu cukup untuk mereka sia-siakan selama beberapa dekade. Tetap low profile. Luhong memelototinya dengan tajam, lalu menatap Qin Feiyang dan berkata, haruskah kita menjual semua senjata dan ramuan. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya. Fatsod memuji, ide bagus, jika kita menjualnya, kita pasti akan mendapat 1 atau 2 miliar lagi. Qin Feiyang dapat memurnikan ramuan tingkat tertinggi, ramuan biasa ini secara alami tidak berarti apa-apa bagi mereka. Adapun senjatanya, Qin Feiyang memiliki Changsue dan 5 tulang rusuk, jadi dia tidak membutuhkannya sama sekali. Qin Feiyang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, targetnya terlalu besar. Jika kita menjualnya, kita pasti akan menarik perhatian rajapan. Mari kita tunggu sampai kita kembali ke Kabupaten Yan. Fatso dan Luhong mengangguk. Itu masuk akal. Fatso, bereskan dan lihat berapa set ramuan potensi eliksir yang bisa kamu kumpulkan. Juga, ketika rajapan mengirimkan ramuan itu, kamu harus memperhatikannya dengan hati-hati, jangan biarkan dia menganggapmu asli. Selama periode ini, jangan keluar juga, tetaplah di sini dan berkultivasi. Setelah Qin Feiyang selesai menjelaskan semuanya, dia mengeluarkan ribuan ramuan pengumpul kitingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Fatso dan Luhong. Kemudian, dia membawa Wolf King ke dalam kastil dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Pada saat yang sama, Ling Yunfei dan yang lainnya juga tidak keluar sepanjang hari. Tapi Jia Hei, sesekali, dia keluar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Jiang Zheng Yi juga tidak bertanya. Berita tentang perbendaharaan istana kerajaan yang dijarah menyebar seperti api ke seluruh kota Royal Pan. Komandan keluarga kerajaan memimpin sekelompok penjaga istana dan mencari teta uang siang dan malam, hampir dari pintu ke pintu. Dan setiap penjaga mempunyai batu mata surga pada mereka. Secara logika, dalam menghadapi pencarian yang begitu menyeluruh, teta uang seharusnya sudah lama ditangkap. Namun sejak hari kejadian, teta uang seolah menghilang dari muka bumi, dan tidak ada jejaknya sama sekali. Waktu berlalu. Malam sebelum kompetisi persahabatan. Larut malam. Kamar tidur raja pan. Masih belum menemukannya. Raja pan duduk di singgah sana emas, menatap ria berotot berbaju emas dan bertanya dengan muram. Bawahanmu tidak kompeten. Ria berotot dengan baju besi emas itu membungkuk. Raja pan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menyalahkan Anda untuk ini. Saya merasa ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Apakah dia bertingkah aneh akhir-akhir ini? Ria berotot dengan baju besi emas berkata, setelah kembali hari itu, dia tidak muncul lagi. Dua orang di sampingnya juga telah berkultivasi di kamar mereka. Tak satu pun dari bajingan kecil ini yang mudah ditangani. Mari kita kesampingkan hal ini untuk saat ini dan fokus pada persiapan untuk kompetisi besok. Saya ingin kabupaten yang menderita kekalahan telak. Tapi gerbang kota harus dijaga ketat. Perintah Raja Pan dipahami. Ria berotot dengan baju besi emas itu mengangguk. Raja Pan mengeluarkan sebuah kotak giok dan melemparkannya ke Ria berotot berbaju emas itu, sambil berkata, biarkan mereka mengambilnya sebelum fajar. Ria berotot dengan baju besi emas membuka kotak giok dan melihatnya. Ada selusin pil kaca berwarna merah api biasa di dalamnya. Dia mengangguk, meraih kotak giok itu, dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang, besok akan menjadi hari kematianmu. Raja Pan mencibir. Dini hari berikutnya. Ling Yun Fei dan yang lainnya keluar dari pengasingan dan membuka pintu. Mereka semua sehat dan bugar serta penuh semangat juang. Jiang Zheng Yi, Jia Hei, dan leluhur Lin sudah menunggu di aula. Setelah semua orang turun, Jia Hei mengerutkan kening dan berkata, mengapa Qin Fei Yang tidak turun? Ling Yun Fei, lihat apakah dia ketiduran. Ling Yun Fei memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia berbalik dan naik ke atas. Ketika dia sampai di depan pintu Qin Fei Yang, dia dengan lembut mengetuk pintu. Pintu terbuka dan luhong terlihat. Ling Yun Fei tersenyum dan berkata, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu terlihat bersinar dan kekuatanmu meningkat pesat, bukan? Aku masih seorang Master Beladiri Bintang 8. Jangan mengolok-olokku. Luhong tersenyum tak berdaya. Jangan khawatir, saat kamu menerobos ke Master Beladiri Bintang 9 dan membuka pintu potensi, kecepatanmu secara alami akan menyusul. Di mana Qin Fei Yang? Ling Yun Fei bertanya. Mereka masih bertarung. Kata luhong. Apa yang mereka perjuangkan? Ling Yun Fei masuk ke kamar, merasa bingung. Kemudian, dia berteriak ke dalam kehampaan, orang tua bernama Jia He itu mendesakmu. Cepat keluar. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan Wolf King akhirnya muncul. Namun, ketika mereka melihat penampilan mereka, Ling Yun Fei, Lu Hong, dan Fatso semuanya tercengang. Hidung Qin Fei Yang memar dan matanya bengkak. Tidak hanya bajunya yang robek, banyak juga goresan di kulitnya. Dia berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Wolf King tidak jauh lebih baik. Ling Yun Fei bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Itu semua karena bajingan ini. Qin Fei Yang memelototi Raja Serigala. Di hari yang sama, setelah mereka memasuki kastil, mereka mulai berkelahi. Mereka tidak menahan diri. Mereka bahkan mempermainkan hidup mereka. Pada awalnya, Qin Fei Yang benar-benar menekan Raja Serigala dengan bantuan keterampilan bela diri yang sempurna. Wolf King sangat menderita. Namun belum lama ini, Raja Serigala akhirnya mempraktikan tujuh langkah pembunuhan hingga mencapai titik kesempurnaan, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Qin Fei Yang ingin mengatakan bahwa tujuannya telah tercapai, dan tidak perlu terus berjuang. Tapi bagaimana mungkin Wolf King, yang telah sangat menderita, mau melakukannya? Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, bagaimana dia bisa bertahan di masa depan? Jadi, tanpa penjelasan apapun, dia mulai bertarung dengan Qin Fei Yang lagi. Kekuatan Wolf King setara dengan Grandmaster bela diri bintang tiga. Setelah lebih dari sepuluh hari pertempuran sengit dan menyempurnakan pil pengumpul Ki ketika dia punya waktu, Qin Fei Yang juga berhasil menembus Grandmaster bela diri bintang tiga kemarin. Mereka berdua memiliki keterampilan bela diri yang sempurna, dan kekuatan mereka hampir sama. Namun, Qin Fei Yang telah menguasai ratusan keterampilan bela diri yang sempurna, dan sebenarnya sangat mudah baginya untuk menang melawan Wolf King. Tapi kuncinya adalah Wolf King terlalu tercela dan menggunakan segala macam trik kotor. Meskipun Qin Fei Yang sangat marah, dia tidak bisa membunuhnya, bukan? 223. Setelah mendengarkan seluruh proses, Ling Yun Fei dan dua lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Pria dan serigala ini benar-benar sepasang musuh. Qin Fei Yang menatap Raja Serigala dan meminum ramuan penyembuhan tingkat tertinggi. Dia memandang Ling Yun Fei dan bertanya, apakah kamu sudah berhasil menerobos? Ya. Ling Yun Fei menganggup dan berkata, saya seorang Marsial Grandmaster bintang dua sekarang. Sungguh sekelompok orang aneh. Gumam Fatso. Qin Fei Yang mengerutkan kening, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia memandang Fatso dan berkata, apakah Tuan Pan mengirim 30 set ramuan herbal? Ya. Saat ini, Tuan Gemuk memiliki 56 set ramuan herbal untuk ramuan api merah. Dia juga memiliki tiga set potensi eliksir. Termasuk yang dibawa kembali oleh Luhong, totalnya ada lima set. Fatso mengeluarkan karung kosmos dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkejut setelah memeriksanya. Apakah Kabupaten Pan memiliki lebih banyak tumbuhan herbal daripada Kabupaten Yan? Ketika dia berada di Kabupaten Yan, dia mencari di semua kota, termasuk kekuatan super, tetapi dia bahkan tidak dapat menemukan 10 set ramuan herbal untuk potensi eliksir. Namun di Pan County, pavilion harta karun dan keluarga kerajaan telah menemukan 14 set tanaman herbal. Benar-benar mengejutkan. Hal itu juga tercermin dari samping. Pan County kaya akan sumber daya dan bakat. Tingkatnya lebih tinggi dari Kabupaten Yan. Ini juga merupakan masalah yang dia khawatirkan. Dengan sumber daya yang begitu kaya, seberapa kuatkah masyarakat bersaing dengan mereka? Ini mungkin pertarungan yang sulit. Qin Fei Yang bergumam dan bertanya, apakah mereka menguburkan mayatnya? Tidak. Luhong menggelengkan kepalanya dan berkata, para penjaga di gerbang kota memiliki batu mata surga. Selain itu, kami juga diawasi, jadi kami tidak berani meninggalkan rumah bordil bunga. Jam tangan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, apakah keluarga kerajaan mengawasi kita? Luhong mengangguk. Sepertinya mereka masih mencurigaiku. Mata Qin Fei Yang meredup. Ling Yun Fei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum turun? Jia Hei mulai mendesaknya lagi. Terburu-buru untuk bereinkarnasi. Ling Yun Fei meraung. Orang ini sangat menyebalkan. Qin Fei Yang mengantar Fatso dan dua lainnya ke dalam kastil. Setelah berganti pakaian bersih, dia berjalan keluar. Apa yang tadi kamu bicarakan? Mengapa Rajapan mengawasimu dan bahkan memberimu ramuan herbal? Bagaimana dengan mayatnya? Ling Yun Fei mengejarnya dan melontarkan serangkaian pertanyaan. Ia merasa telah melewatkan banyak hal menarik. Aku akan memberitahumu tentang hal itu ketika aku punya waktu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Ketika mereka tiba di lobi dan melihat kemunculan Qin Fei Yang dan Raja Serigala, mereka terkejut. Apakah kamu melihatnya? Ini semua salahmu. Qin Fei Yang memelototi Wolf King dan berkata sambil tersenyum, Aku benar-benar minta maaf telah membuatmu menunggu. Apa yang kalian lakukan beberapa hari terakhir ini? Kenapa kalian semua dipukuli seperti ini? Zhao Suang, R menutup mulutnya dan tertawa. Qin Fei Yang terdiam. Jiang Zeng Yi memandang pria dan serigala itu dengan tatapan penuh arti. Dia melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Senior, apakah kamu terbang ke arah yang salah? Qin Fei Yang bingung. Jiang Zeng Yi sekarang terbang ke luar kota bersama mereka. Benar, Raja Pan mengatur medan perang di luar kota. Kata Jiang Zeng Yi. Ketika mereka sampai di luar kota, sudah ada lautan manusia di luar. Di platform yang tinggi, keempat taipan Raja Pan sedang duduk di kursi mereka. Ada tiga kursi kosong di sebelahnya. Jiang Zeng Yi membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya dan langsung turun ke platform tinggi. Melirik keempat taipan itu, Jiang Zeng Yi tersenyum tipis dan berkata, Salam kepada empat Raja. Salam untuk keempat Raja. Qin Fei Yang dan yang lainnya menangkupkan tangan dan berkata, Raja Pan dan yang lainnya menganggup pelan. Orang tua berambut putih memandang Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Anak kecil, apa yang terjadi padamu? Senior, kamu sangat suka bercanda. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan dan mendapat balasannya. Raja Pan mencibir. Senior, sebagai Raja dari Raja Pan, bukankah terlalu memalukan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berbudaya seperti itu? Pantas saja siakian-kian begitu arogan dan mendominasi. Seperti ayah, seperti anak perempuan. Qin Fei Yang tidak menyembunyikan sindirannya. Qin Si kecil, kenapa kamu berbicara omong kosong dengan penjahat seperti ini? Itu hanya membuang-buang air liur. Raja Serigala dibenci. Anda. Raja Pan menepuk sandaran tangan kursinya dan menjadi marah. Siakian-kian, yang berada di sampingnya, juga sangat marah. Orang tua berambut putih itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Raja Pan dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu masih harus berhati-hati dengan kata-katamu. Bagaimanapun, kamu akan segera menjadi anggota Kabupaten Pan. Jiang Zeng Yi mengangkat alisnya. Apakah Anda sengaja mencari masalah? Jia Hei berkata dengan nada menghina, jangan bicara terlalu dini. Kalau tidak, akan lebih buruk lagi jika kamu kalah nanti. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Siapa yang takut pada siapa? Jia Hei mencibir. Jiang Zeng Yi, Jia Hei, dan Patriar Klin berjalan ketiga kursi kosong dan duduk. Qin Fei Yang dan yang lainnya berdiri di belakang mereka bertiga. Patriar Klin melirik ke arah penonton dan mengerutkan kening. Kenapa orang-orangmu belum datang? Apakah mereka takut untuk datang? Raja Pan berkata dengan nada menghina, Pernahkah kamu mendengar bahwa orang jenius biasanya muncul terakhir? Pangeran tertua dan yang lainnya mengangkat alis. Apakah maksudnya mereka semua idiot? Tenang. Leluhur tua Lin berbalik dan melihat mereka. Dia berkata dengan tenang, saya hanya mendengar bahwa hanya orang bodoh yang lamban karena mereka kurang percaya diri. Penatua Jia, apakah saya benar? Sangat benar. Jia Hei mengangguk, wajahnya penuh sarkasme. Bau mesiu sangat kuat. Suara mendesing. Saat ini, pria berotot berbaju besi emas membawa empat belas pria dan wanita muda dari pegunungan yang jauh. Murid Qin Fei Yang, Raja Serigala, dan Ling Yun Fei menyusut. Keempat belas orang itu semuanya berusia sekitar delapan belas atau sembilan belas tahun. Mereka semua memiliki penampilan luar biasa dan temperamen luar biasa. Tapi tubuh mereka saat ini berlumuran darah. Dan darahnya belum mengering. Tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh yang mengejutkan. Tidak baik. Nada suara Ling Yun Fei rendah dan matanya serius. Qin Fei Yang mengangguk. Karena jelas sekali bahwa orang-orang ini baru saja kembali dari bertarung dengan para monster. Dengan kata lain, keempat belas orang ini bukanlah wanita muda yang dimanjakan atau tuan muda yang mulia. Mereka semua adalah orang-orang dengan pengalaman tempur yang kuat. Di sisi lain, di pihak mereka. Selain Qin Fei Yang, Ling Yun Fei, dan Raja Serigala, sisanya pada dasarnya adalah keturunan keluarga kaya yang hidup seperti pangeran. Terutama pangeran tertua dan Su Wei Yang. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa itu bau kematian. Pertarungan ini sangat misterius. Suara mendesing. Pria berotot berbaju besi emas memimpin empat belas orang dan mendarat di platform tinggi. Bau darah yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Salam untuk keempat raja. Keempat belas orang itu menghadap Pan Wang dan tiga lainnya dan membungkuk. Bagus. Pan Wang bertepuk tangan dan bertanya, apakah kamu yakin bisa memenangkan pertempuran ini? Ya. Keempat belas orang itu berteriak serempak. Aura pembunuh yang mengejutkan menyebar dari tubuh mereka. Seorang pemuda berpakaian ungu berlumuran darah melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan sinis, kamu adalah lawan kami kali ini. Kamu benar-benar lemah. Apakah begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pemuda berpakaian ungu berkata, Anda pasti Qin Fei Yang. Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat di Kabupaten Yan, tetapi ini adalah Kabupaten Pan. Bahkan jika Anda membuka pintu menuju potensi Anda, Anda tetap akan menjadi batu loncatan. Di bawah kaki kita. Sangat sombong. Ayo, ayo, kakak Wolf akan bermain denganmu. Raja Serigala mengambil langkah maju, dan Aura menakutkan langsung keluar darinya. Kamu tidak bisa. Pemuda berpakaian ungu mengulurkan lengannya dan menggoyangkan jari telunjuknya ke arah Wolf King dan berkata dengan lemah. Jiang Zeng Yi berkata dengan lemah, hentikan omong kosong itu, ayo mulai. Pan Wang mencibir dan mengangguk ke arah pria berotot berbaju besi emas. Pria berotot dengan baju besi emas berjalan ke tengah platform tinggi dan berkata dengan keras, dalam kompetisi ini, senjata tidak diperbolehkan, dan pil tidak diperbolehkan. Jiang Zeng Yi memandang Pan Wang dan yang lainnya dan berkata dengan nada sinis, kalian benar-benar perhatian. Mereka memiliki pil tingkat tertinggi, tetapi Pan Kaon Ti tidak. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Tapi sekarang, Pan Kaon Ti telah menghapus keuntungan ini sebelumnya. Pan Wang dan yang lainnya menutup telinga. Pria berotot berbaju besi emas melanjutkan, meskipun ini adalah kompetisi persahabatan, tangan dan kaki tidak memiliki mata. Jadi, dalam kompetisi ini, terlepas dari hidup atau mati, dan jika kontestan tidak mengaku kalah, tidak ada seorang pun di luar yang diizinkan untuk melakukannya. Mengganggu. Hmm. Jiang Zeng Yi, Jia Hei, dan leluhur Agung Lin semuanya berdiri dan menatap Pan Wang dan yang lainnya dengan tatapan agresif. Pangeran tertua dan yang lainnya juga kaget. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mengapa mereka tidak diberitahu sebelumnya? Jiang Zeng Yi berkata dengan suara rendah, mengapa kamu tidak memberitahuku dulu? Saya butuh penjelasan. Saya minta maaf. Saya pikir Anda akan setuju, jadi saya tidak memberitahu Anda. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mendapat reaksi sebesar itu. Apakah kamu tidak percaya pada generasi mudamu di Kabupaten Yan? Kata Pan Wang. Wajah Jiang Zeng Yi gelap. Dia tahu bahwa Pan Wang ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Qin Fei Yang. Namun jika dia tidak setuju, Kabupaten Yan akan kehilangan muka. Pemuda berbaju ungu itu menyeringai dan menangkupkan tangannya. Senior Jiang, jika kamu tidak puas, maka kami akan mengubahnya menjadi pertarungan hidup dan mati. Lagipula, tidak semua orang berani menerima pertarungan hidup dan mati. Ling Yun Fei berbisik, orang ini meminta pemukulan. Raja Serigala menyeringai. Saudara Wolf menyukai orang-orang seperti ini karena semakin sombong mereka, semakin baik menghajar mereka. Bagaimana menurutmu? Jiang Zeng Yi memandang Jia Hei dan leluhur Agung Lin. Apa yang kamu pikirkan? Ayo berjuang. Jia Hei berteriak dengan lugas. Benar, kami tidak takut pada mereka. Mata leluhur Agung Lin berkilat dingin. Bagaimana denganmu? Jiang Zeng Yi memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pangeran tertua dan yang lainnya mengangguk. Karena panwang telah berkata begitu buruk, akan sangat memalukan jika mereka tidak menerima tantangan tersebut. Feng Ling Er memandang pemuda berbaju ungu dan berkata kepada Jiang Zeng Yi, cepat, jangan buang waktu. Jelas sekali. Arogansi pemuda berbaju ungu itu juga menyulut amarahnya. Fiuh! Jiang Zeng Yi melirikin Fei Yang dan melihat bahwa dia tidak keberatan. Dia menghela nafas panjang dan kembali ke kursinya. Dia berkata kepada panwang, kabupaten Yan akan bermain denganmu sampai akhir. Panwang tersenyum seolah dia telah berhasil dalam rencananya. Dia melihat sekilas bayaran di depannya dan berkata, Jenderal, ayo lanjutkan. Pria berotot berbaju besi emas menjelaskan aturan kompetisi. Kedua belah pihak akan melakukan undian untuk memutuskan siapa yang akan naik panggung. Mereka akan menggunakan metode gesekan. Jika Qin Fei Yang menang, dia harus tetap di atas panggung dan bertarung dengan lawan berikutnya sampai dia dikalahkan. Aturan ini cukup menarik. Qin Fei Yang bergumam. 224. Setelah pria berarmor emas menyelesaikan penjelasannya, dia mengeluarkan dua kotak kayu yang telah dia persiapkan sebelumnya. Satu ditempatkan di depan Panwang. Yang lainnya ditempatkan di depan Jiang Zeng Yi. Bentuknya persegi dan memiliki bukaan bundar, cukup besar untuk bisa ditampung oleh tangan. Pria lapis baja emas itu berkata, ada 14 batang bambu di dalam kotak kayu, masing-masing dengan nama tertulis di atasnya. Siapapun yang terpilih akan naik ke panggung. Tunggu, aku ingin memeriksa apakah kalian curang. Jiahei berdiri, mengambil kotak kayu itu, menuangkan semua batang bambu, dan memeriksanya satu per satu. Apakah ada nama saudara Wolf? Raja Serigala bertanya dengan cemas. Jiahei melihatnya sekilas dengan dingin, menyingkirkan batang bambu itu tanpa berkata apa-apa, dan menuangkan batang bambu tersebut dari kotak kayu di depan panuang. Ada 28 batang bambu di dalam dua kotak kayu. Entah itu ketebalan, panjang, atau lebarnya, semuanya sama persis. Nama-nama juga tercetak di atasnya. Jika seseorang tidak melihat dengan matanya, mereka tidak akan bisa merasakan apa yang tertulis di matanya. Tidak mungkin untuk menipu. Leluhur Tualin kembali ke tempat duduknya dan menggelengkan kepalanya ke arah Jiang Zeng Yi. Pria berarmor emas berkata, karena tidak ada masalah, mari kita mulai menggambar. Aku kocok dulu, siapa tahu mereka bilang aku selingkuh lagi. Panuang mencibir pada leluhur Tualin, mengguncang kotak kayu itu dengan keras, dan berkata, saya tidak perlu mengambilnya dengan tangan saya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan mengatakan saya curang. Jiahei mengangkat alisnya. Orang ini berpikiran sempit. Panuang mengulurkan jari telunjuknya, dan gumpalan betelki terbang ke dalam kotak kayu, dan sebatang bambu terbang keluar. Menangkap tongkat bambu dan melihat nama di atasnya, mata Panuang bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, dan dia berkata dengan keras, Cheng Ming. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda paling arogan berpakaian ungu melangkah keluar dan mendarat di tengah platform tinggi. Jejak penyesalan muncul di wajahnya, dan dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak menyangka menjadi orang pertama yang pergi, ini benar-benar kemalanganmu. Pangeran tertua dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, dan mata mereka sangat suram. Adapun Qin Fei Yang, ada senyum tipis di wajahnya. Dia memiliki penampilan yang riang, seolah-olah dia tidak mempedulikannya sama sekali. Jiang Zeng Yi juga menggunakan battle key untuk mengeluarkan sebatang bambu. Itu pasti saudara serigala. Wolf King menatap lekat-lekat pada batang bambu itu, matanya berkilauan. Cheng Ming terlalu sombong. Ia ingin secara pribadi mengirim orang ini ke neraka. Si Fang. Jiang Zeng Yi meneriakan sebuah nama. Wolf King memandang Si Efang dengan tidak senang dan berkata dengan nada menghina, jangan menghalangi saudara Wolf. Kamu bukan tandingannya. Jika kamu tidak ingin mati, akui kekalahan. Pangeran pertama dan anak buahnya memelototinya. Ekspresi Jia Hei dan leluhur Tua Lin jelek. Apa maksud bajingan ini? Itu bahkan belum dimulai, dan dia sudah mengucapkan kata-kata yang mengecilkan hati. Apakah dia mata-mata yang dikirim oleh Pan Jun? Si Efang berdiri di samping pangeran pertama dan menatap Wolf King dengan marah. Bajingan ini, kenapa dia meminta pemukulan. Setelah kompetisi selesai, dia perlahan-lahan akan menyelesaikan skor. Pangeran tertua menepuk bahu Si Efang dan berkata dengan suara yang dalam, abaikan dia dan fokuslah pada kompetisi. Kamu harus menang. Pertempuran pertama sangatlah penting. Jika mereka kalah, moral mereka pasti akan terpengaruh, dan mereka mungkin akan menghadapi situasi kekalahan total. Jangan khawatir. Si Efang tersenyum percaya diri dan melangkah ke arah Cheng Ming. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, tolong beri saya pencerahan. Cheng Ming berkata ringan, jangan bertele-tele. Ayo. Si Efang dianggap sebagai salah satu generasi muda terbaik di Kabupaten Yan. Selain saat dia bertarung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Langsung. Api yang berkobar membakar hatinya. Ledakan. Auranya meledak saat dia melayangkan pukulan. Itu adalah Tin Ju Tuan. Dia ingin membuktikan dirinya dan membungkam Wolf King. Dia ingin mempermalukan orang-orang Pan Jun, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya. Martial Grandmaster Bintang 2. Qin Fei Yang terkejut. Dia ingat bahwa Si Efang hanyalah seorang Martial Grandmaster Bintang 9 terakhir kali mereka bertarung. Luo Qing Zhu berkata dengan suara rendah, sebelum datang ke Pan Jun, dia telah meminum ramuan gelasir api merah kelas atas. Qin Fei Yang berkata, jadi Wang Xia dan Sue Yang juga mengambilnya. Untuk kompetisi sepenting itu, mereka tentu harus berpartisipasi dalam kondisi terbaiknya. Namun, masyarakat Pan Jun sepertinya tidak peduli. Luo Qing Zhu menatap Cheng Ming dan yang lainnya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena saat melihat aura Si Efang, Cheng Ming dan yang lainnya tidak terlihat gugup sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak mengejek. Ini berarti pihak lain sangat percaya diri. Saat ini, Cheng Ming mengulurkan tangannya dan mengangkat satu jari. Dia berkata dengan ringan, aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Arogan. Saya ingin melihat siapa yang akan menghabisi siapa dalam satu gerakan. Si Efang sangat marah. Setelah meminum Red Fire Glice Elixir kelas atas, dia sudah menjadi Martial Grandmaster Bintang 2. Ditambah dengan Overlord Fish, auranya sangat mengejutkan dan dapat mengintimidasi mental pihak lain. Bahkan jika Cheng Ming juga seorang Martial Grandmaster Bintang 2, dia percaya diri dalam bertarung. Ledakan. Cheng Ming juga mengeluarkan auranya. Dia adalah Martial Grandmaster Bintang 3. Mengikuti dengan cermat. Dia menamparkan dengan telapak tangannya, menimbulkan hembusan angin yang bersiul keras. Itu juga merupakan teknik seni bela diri yang sempurna. Ekspresi Si Efang langsung berubah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan dengan kecepatan kilat. Ah! Si Efang menjerit dan terlempar di tempat. Dia memuntahkan darah. Dia terbang puluhan meter jauhnya dan mendarat dengan keras di tanah. Dengan dentuman keras, kawah besar pun tercipta. Bagaimana ini bisa terjadi? Si Efang tercengang. Lawannya adalah Martial Grandmaster Bintang 3. Dia tidak bisa merasakan sakitnya. Hatinya dipenuhi rasa malu. Dia telah berjanji pada pangeran pertama untuk tidak khawatir, namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh lawannya dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia, dia tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Suara mendesing. Cheng Ming melangkah menuju lubang dengan senyum kejam di wajahnya. Dia datang. Cepat akui kekalahan atau kamu akan kehilangan nyawamu. Wolf King mengingatkan Si Efang dengan ramah. Namun keramahan ini hanya menambah rasa malu Si Efang. Jadi bagaimana jika kamu adalah Martial Grandmaster Bintang 3? Karena aku akan mempertaruhkan nyawaku, aku akan memenangkan kompetisi ini. Si Efang meraung. Dia mendorong dirinya dari tanah dan melompat keluar dari lubang. Matanya tertuju pada Cheng Ming. Dia menggunakan gerakan kaki yang misterius dan bergegas tanpa ragu-ragu. Gerakan kaki ini adalah teknik seni bela diri tambahan yang diberikan pangeran pertama kepadanya. Meskipun hanya di kelas menengah, kecepatannya 10% lebih cepat dari Cheng Ming karena peningkatan dua kali lipat. Tapi melihat kecepatan Si Efang, Cheng Ming masih meremehkan. Pergi ke neraka. Si Efang pergi ke belakang Cheng Ming. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, energi sejatinya melonjak dan dia meninju kepala Cheng Ming. Percuma saja memiliki kecepatan tanpa pengalaman bertempur yang sebenarnya. Cheng Ming tersenyum menghina dan menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan itu. Langsung. Dia berbalik dan melemparkan telapak tangannya. Si Efang tidak bisa mengelak tepat waktu dan perutnya dipukul. Sambil menangis, darah muncrat. Seluruh tubuhnya terbang seperti meteor. Inilah perbedaan antara orang yang dimanjakan dan orang yang telah melalui situasi hidup dan mati. Gumam Kin Feiyang. Jika kesadaran bertarungnya cukup kuat dan dia cukup berpengalaman, tidak akan sulit untuk menang melawan Cheng Ming dengan teknik seni bela diri tambahan, bahkan jika itu adalah teknik kelas menengah. Tapi sayangnya, bagi Si Efang, ini adalah mimpi yang tidak akan pernah bisa terwujud. Wolf King menoleh untuk melihat Jia Hei dan tertawa. Orang tua, jika kamu tidak memintanya mengaku kalah, besiaplah untuk mengambil mayatnya. Kin Feiyang, bisakah kamu tutup mulut? Pembuluh darah Jia Hei menonjol. Hatinya sudah sangat kesal, tapi binatang bodoh ini sengaja memilih waktu ini untuk memprovokasi dia. Kin Feiyang berkata dengan ringan, meskipun kata-kata serigala bermata putih tidak menyenangkan, apa yang dia katakan memang benar. Benar, benar. Mengapa orang tua tidak suka mendengar kebenaran? Saudara Wolf merasa sangat terluka. Kata Raja Serigala dengan getir. Memukul. Jia Hei menepuk sandaran tangan dengan marah dan menatap Si Efang yang terbaring di tanah, mengerang lemah. Dia berteriak, sampah tak berguna, akui kekalahan. Akui kekalahan. Tubuh dan pikiran Si Efang bergetar, wajahnya penuh kengganan. Jika dia mengaku kalah, kabupaten Yan tidak hanya akan kehilangan muka, tapi dia juga tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Terutama binatang buas itu, dia akan semakin meremehkannya. Namun jika dia tidak mengaku kalah, hanya kematian yang menantinya. Saya mengaku kalah. Antara hidup dan martabat, pada akhirnya dia memilih hidup dan bermartabat. Haha! Pan Wang tertawa. Siakian-kian juga tertawa mengejek. Orang tua berambut putih dan dua orang lainnya juga tersenyum. 13 kontestan lainnya dan penonton di bawah panggung tidak menyembunyikan ejekan di wajah mereka. Orang-orang dari kabupaten Pan, termasuk Jiang Zengi, tampak marah. Apakah ini keajaiban dari kabupaten Yan? Sungguh mengecewakan. Jika itu aku, aku tidak akan membiarkan dia bertarung. Memalukan. Cheng Ming menggelengkan kepalanya karena kecewa dan menoleh ke 13 kontestan sambil tersenyum. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Mau bagaimana lagi? Kabupaten Yan sangat tidak berguna. Ketiga belas kontestan tampak menyesal. Melihat mereka bergemas satu sama lain, pangeran tertua dan yang lainnya sangat marah. Mereka mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga buku-buku jari mereka retak. Si Efang memegangi perutnya dan terlatih-tatih menuju Jiang Zengi. Namun ketika dia melewati Cheng Ming, Cheng Ming mengulurkan kakinya dan mengaitkan Si Efang, menyebabkan dia terjatuh tertelungkup. Cheng Ming buru-buru berkata, Maaf, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Tapi kamu terjatuh karena pukulan ringan. Bukankah itu terlalu buruk? Ayo, aku akan menarikmu. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Bajingan. Mata pangeran tertua dan yang lainnya, serta Si Efang, memerah. Dia sudah mengaku kalah, tapi dia tetap mempermalukannya seperti ini. Ini keterlaluan. Qin Fei yang menyipitkan matanya. Ada tatapan lucu di matanya. Pan Wang sangat gembira. Kebencian yang terpendam di hatinya selama kurun waktu ini akhirnya menemukan cara untuk melampiaskannya. Dia melirikin Fei yang dari sudut matanya dan mencibir. Tunggu saja, binatang kecil. Giliranmu akan segera tiba. Enyah. Si Efang meraung marah dan menepis lengan Cheng Ming. Dia bangun dalam keadaan menyesal. Menahan rasa malu dan marah, dia berjalan ke arah Jiang Zeng Yi dan yang lainnya. Dia tidak berani memandang mereka. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, aku tidak berguna. Jiang Zeng Yi tersenyum. Dia adalah Marsial Grandmaster Bintang 3 dan kamu adalah Marsial Grandmaster Bintang 2. Wajar jika kamu kalah darinya. Jangan berkecil hati. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Selesai dengan baik. Si Efang menertawakan dirinya sendiri. Jika itu benar, dia benar-benar putus asa. Jiang Zeng Yi jelas hanya menghibur mereka. Dia kembali ke belakang ketiganya dan berkata dengan suara rendah, Serigala bajingan, tertawalah jika kamu mau. Jangan menahannya sampai kamu mengalami luka dalam. Cek! Raja Serigala dengan jijik berlari ke arah Jiang Zeng Yi dan menatap kotak kayu itu, Bergumam pada dirinya sendiri. 225. Benar-benar tidak sabar. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mereka yang marah biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Qin Fei yang tersenyum tipis. Akan berbeda jika dia tidak mendapatkan Wolf King, Tetapi jika dia mendapatkannya, Akhir cerita Cheng Ming akan sangat menyedihkan. Tidak bisakah kamu bersikap? Jiang Zeng Yi juga tidak berdaya. Jika dia bisa bertarung, Dia pasti sudah membiarkannya bertarung Dan tidak membiarkan Si Efang mempermalukan dirinya sendiri. Cepatlah, Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Desak Raja Serigala. Wajah Jiang Zeng Yi menjadi gelap. Dia mengirimkan gumpalan kipertempuran ke dalam tongkat kayu Dan sedikit mengangkat jarinya. Sebuah tongkat bambu terbang keluar. Menangkapnya di tangannya, Jiang Zeng Yi mengerutkan kening dan berkata, Lin Hua. Berengsek. Apakah ada nama saudara Wolf di sana? Wolf King sangat tidak senang. Dia menoleh dan menatap Lin Hua. Kamu dan Si Efang itu sama. Jangan buang waktu, Aku isa saja kekalahan. Jiang Zeng Yi berteriak, Pergi. Jika dia tidak mengenal Wolf King dengan baik, Dia akan curiga bahwa orang ini adalah mata-mata Yang dikirim oleh Pan Jun untuk menghancurkan semangat juang mereka. Wolf King dengan marah mundur ke sisi Qin Fei Yang. Lin Hua memandang Raja Serigala dengan kilatan berbisa di matanya. Dia tiba-tiba melompat dan auranya meledak. Ketika dia mendarat, Dia tidak mengatakan sepatah kata pun Dan memukul dada Cheng Ming dengan origin returning palm. Itu juga sangat mudah. Angin dari telapak tangan seperti pisau tajam yang bertiup ke tubuh Cheng Ming. Bibir Cheng Ming melengkung menyeringai saat dia menyandarkan tubuhnya sedikit ke samping, Dengan mudah menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Lin Hua. Dia menang lagi. Pan Jun dan putrinya tersenyum cerah. Namun, Lin Hua tidak panik sama sekali. Dia dengan tenang menggunakan teknik bela diri tambahan Dan dengan cepat pergi ke samping. Dia menggunakan tinju tuan dan meninju pelipis Cheng Ming. Hai! Qin Fei Yang terkejut. Reaksi Lin Hua begitu cepat. Dia ingat ketika Lin Hua bertarung dengannya, Dia tidak memiliki kesadaran bertarung sama sekali. Sudah berapa lama, Dan dia telah meningkat pesat. Namun, Cheng Ming juga tidak mudah menyerah. Saat tinju Lin Hua hendak mendarat di pelipisnya, Dia menyentakkan kepalanya ke belakang dan menghindari pukulan fatal itu. Wajahnya penuh sarkasme. Tetapi pada saat ini, Tangan Lin Hua yang terkepal erat tiba-tiba mengendur dan menamparkan wajah Cheng Ming. Dengan baik. Renyah dan bergema, Terutama menusuk telinga. Jejak telapak tangan yang mencolok dengan cepat muncul di wajah Cheng Ming. Ejekan itu langsung membeku dan digantikan oleh rasa tidak percaya. Wajah ayah dan putri Raja Yan berubah menjadi sangat jelek. Meskipun tamparan ini mendarat di wajah Cheng Ming, Wajah mereka terasa terbakar. Terjadi keheningan total. Orang-orang di Kabupaten Pan tidak percaya. Kesadaran bertarung Cheng Ming terlihat jelas bagi semua orang, Dan dia benar-benar memenuhi syarat untuk mendominasi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, Namun dia sebenarnya telah ditampar oleh orang itu. Apakah ini mimpi? Bagaimana penduduk Kabupaten Yan, yang hidup seperti pangeran, bisa bereaksi begitu cepat? Bahkan Jiang Zeng Yi dan yang lainnya tidak menyangka penampilan Lin Hua begitu mengejutkan, Apalagi mereka. Dapat dikatakan bahwa tamparan ini memainkan peran yang sangat penting. Itu telah meningkatkan semangat juang pangeran pertama dan yang lainnya. Rasanya seperti dia terlahir kembali. Ling Yunfei bergumam. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari Lin Hua di masa lalu. Lin Hao berkata dengan bangga, Jangan pernah meremehkan orang-orang di keluarga Lin. Sebenarnya, ini semua berkatmu, Kinfei Yang. Lin Hua bukan hanya tidak tertekan saat dia kalah darimu terakhir kali, Tapi kebencian di hatinya membuatnya semakin gila dari sebelumnya. Sejak itu, dia bertengkar dengan murid-murid keluarga setiap hari. Meskipun dia belum mengembangkan naluri bertarungnya, Pengalaman bertarungnya yang sebenarnya jauh melampaui rekan-rekannya. Leluhur Agung Lin tersenyum, sangat senang dan bangga. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, Itu tidak akan mengubah fakta bahwa dia adalah seorang Kasim. Raja Serigala tersenyum licik. Tenggorokan leluhur Agung Lin tiba-tiba seperti tersangkut, Dan wajahnya memerah karena marah. Orang Kasim. Jangan memukul wajah seseorang, Dan jangan membeberkan kekurangan seseorang saat memarahinya. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini sebelumnya? Anda tidak bisa begitu tidak jujur. Meskipun dia bukan manusia dan binatang, Dia tidak mungkin tidak berpendidikan. Dia memelototi Kinfei Yang dan berkata dengan tegas, Jika kamu tidak mendisiplinkannya, Jangan salahkan aku karena kejam. Kinfei Yang tersenyum meminta maaf dan berkata, Senior, tolong jangan marah. Saya akan mendisiplinkannya sekarang. Namun, pada saat ini, Raungan marah terdengar. Kamu bajingan, Beraninya kamu memukulku. Itu adalah raungan marah Cheng Ming. Pada saat ini, Fitur wajahnya hampir berubah saat dia menatap Lin Hua, Seolah dia ingin menelannya hidup-hidup. Lin Hua tidak berkata apa-apa dan hanya menatapnya dengan dingin. Namun, karena ini, Cheng Ming menjadi lebih marah. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan, Dan kecepatannya meningkat secara eksplosif. Itu tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia juga menguasai teknik bela diri tambahan. Dan itu adalah teknik bela diri tambahan yang unggul. Wajah pangeran pertama dan yang lainnya berubah. Saya mengaku kalah. Lin Hua akhirnya berbicara. Dia hanya seorang leluhur bela diri bintang dua. Jika pihak lain tidak memiliki teknik bela diri tambahan, Dia bisa memberikan segalanya. Namun, Jika mereka terus bertarung, Dialah yang akan dirugikan. Arti dia mengakui kekalahan berbeda dengan Si Efang. Si Efang mengaku kalah tanpa mampu melawan dan dipukuli seperti anjing mati. Setidaknya dia menamparkan Cheng Ming. Meski hanya sebuah tamparan, Tetap saja itu merupakan penghinaan besar bagi siapapun. Yang terpenting, Dia tidak terluka sama sekali. Namun, Cheng Ming menutup telinga. Dia sangat marah. Jika dia tidak membunuh orang ini, Dia akan menjadi gila. Jiang Zeng Yi berkata dengan tenang, Anjing tuapan, Apakah kamu akan mengawasinya melakukan ini? Meski nadanya tenang, Namun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Pan Wang berteriak, Cheng Ming, Berhenti di situ. Cheng Ming bergidik dan segera berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Perlu dicatat bahwa ada tiga kaisar perang di Kabupaten Yan saat ini. Jika Yefutian membunuh orang itu, Tidak ada keraguan bahwa Yefutian juga akan mati di tempat. Bahkan Pan Wang dan tiga orang lainnya tidak dapat menyelamatkannya. Karena dia telah melanggar peraturan. Aturan ini ditetapkan oleh Pan County dan situasinya bahkan lebih serius. Namun, jika dia tidak menghapus penghinaan ini, Dia akan ditertawakan di masa depan. Ketika Lin Hua berjalan melewatinya, Dia mencibir, Kamu pintar mengakui kekalahan. Namun, tidak mudah bagimu untuk meninggalkan Kabupaten Pan hidup-hidup. Aku baru saja memukulmu terlalu ringan. Kalau tidak, Bekas tamparan di wajahmu akan semakin terlihat jelas. Lin Hua berkata dengan nada mengejek, Lalu berbalik dan pergi. Retakan. Cheng Ming mengepalkan tangannya dan menatap punggung Lin Hua. Matanya dipenuhi amarah. Tuan Pavilion, Patriark Leluhur, Penatua Jia, maafkan saya. Lin Hua berjalan mendekat dan menundukkan kepalanya. Dia ingin memenangkan pertarungan, Namun kekuatan lawannya jauh melebihi ekspektasinya. Tidak apa-apa. Leluhur Patriark Lin melambaikan tangannya dan tersenyum, Tamparan itu bahkan lebih mengasyikkan daripada mengalahkannya. Jiang Zeng Yi dan Jia Hei menganggup dengan senyuman di wajah mereka. Omong kosong. Aku akan memberitahumu dengan jelas. Mulai sekarang, Aku akan membunuh siapapun yang muncul. Aku akan membunuh sampai kamu takut dan tidak berani muncul lagi. Cheng Ming tersenyum dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sial, ini menyebalkan. Wolf King memandang Lin Hua dan Xia Fang dengan marah dan memarahi, Jika kamu bahkan tidak bisa mengurus sampah, Apa gunanya hidup? Anda mungkin juga menemukan sepotong tahu dan bunuh diri. Diam. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia adalah leluhur bela diri bintang 3 Dan memiliki teknik bela diri tambahan yang unggul. Bagaimana kamu ingin kami bertarung? Silakan saja jika kamu bisa. Kamu akan berakhir lebih buruk dari kami. Lin Hua dan Xia Fang sangat marah. Pelacur ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan tidak melihat situasinya dan hanya tahu cara berteriak. Mudah baginya untuk mengatakan hal itu. Wolf King berkata dengan nada meremehkan, Dia hanyalah sampah. Jika itu adalah Wolf King, dia akan tamat dalam waktu singkat. Saat ini, suara Jiang Zeng Yi terdengar. Selanjutnya, Wei Feng. Bukan aku lagi. Wolf King sangat marah dan berteriak. Bajingan manakah Wei Feng? Aku. Seorang remaja dari keluarga kerajaan keluar. Wolf King berdiri dan menatapnya sejenak. Dia melambaikan cakarnya dan berkata, Enyahlah ke samping. Dengan kemampuanmu yang biasa-biasa saja, Itu tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Wei Feng langsung marah. Dasar anak serigala, Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran. Jiang Zeng Yi tidak tahan lagi. Dia berdiri dan menendang Wolf King ke tanah dan berteriak, Hentikan, atau bahkan jika giliranmu, Aku tidak akan membiarkanmu berkompetisi. Aduh. Wolf King merintih dan menatap Jiang Zeng Yi dengan getir. Jiang Zeng Yi menepuk keningnya dan menatap langit tanpa berkata-kata. Mengapa orang seperti itu muncul di dunia ini? Itu benar-benar membuat seseorang tidak berdaya. Aduh. Tapi saat ini, Sifat ganas Wolf King meletus dan menggigit paha Jiang Zeng Yi. Sebelum Jiang Zeng Yi bisa marah, Ia dengan cepat mengendurkan mulutnya dan lari tanpa menoleh ke belakang. Semua orang yang hadir tercengang. Dia bahkan berani menggigit Jiang Zeng Yi. Apakah bajingan ini akan menjungkir balikkan langit? Anak serigala sialan, Aku akan menekanmu selama 10 ribu tahun. Jiang Zeng Yi sangat marah. Dia mengira Wolf King sudah mengetahui kesalahannya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengganggunya dan mengambil kesempatan untuk menggigitnya. Batuk. Patriarch Lin menahan tawanya dan terbatuk-batuk. Dia mengingatkan, Tuan Pavilion Jiang, perhatikan status Anda. Huff. Aku akan menjagamu setelah kompetisi. Jiang Zeng Yi mendengus dan menatap tajam ke arah Wolf King. Dia kembali ke tempat duduknya dan berteriak, Wei Feng, apakah kamu ingin bertarung atau hanya mengaku kalah? Bahkan jika aku akan kalah, aku harus kalah dengan bermartabat. Wei Feng maju selangkah dan menghadap Cheng Ming. Keberaniannya membuat banyak orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Cheng Ming tertawa sinis dan menggunakan teknik seni bela diri tambahan untuk menyerang dengan gila-gilaan. Saat ini, dia menunjukkan seluruh kekuatannya. Serangan dahsyat itu seperti badai, tidak memberi Wei Feng sedikitpun kesempatan untuk bernafas. Dia hanya bisa dikalahkan. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Dia penuh luka dan terbang seperti pria berlumuran darah, menghantam di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pangeran pertama bergegas maju. Dengan satu pandangan, wajahnya menjadi pucat. Pemuda kerajaan lainnya juga buru-buru berjongkok di tanah dan mengulurkan jarinya ke lubang hidung Wei Feng. Lengannya tiba-tiba bergetar dan dia bergumam, dia membunuh kakak kedua. Mata Jiang Zeng Yi, Jia Hei, dan Patriar Klein berubah saat ini. Mata Qin Fei Yang juga bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Cheng Ming tertawa sinis. Ku bilang, mulai sekarang, tidak ada di antara kalian yang bisa membiarkan platform tinggi ini hidup-hidup. Saya akan membunuh kamu. Pemuda kerajaan lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Cheng Ming. Dengan raungan pelan, dia bergegas menuju Cheng Ming seperti orang gila. 226. Kakak kedua. Kakak ketiga. Qin Fei Yang tercengang. Jadi, pangeran pertama bersaudara dengan keduanya. Melihat reaksi Qin Fei Yang, Luo Qingzu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah tinggal di kota Yan begitu lama, tetapi dia masih belum mengetahui identitas Wei Feng dan pangeran pertama. Dia sangat lambat untuk menyadarinya. Dia menjelaskan dengan suara rendah, Wei Feng adalah pangeran kedua dari kabupaten Yan. Yang lainnya bernama Wei Tai, pangeran ketiga. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Cheng Ming. Bagus sekali. Cheng Ming juga memandangnya. Percikan tak kasat mata berterbangan saat mata mereka bertemu. Cheng Ming tersenyum. Bagaimana perasaanmu saat melihat orang-orang di sekitarmu meninggal? Qin Fei Yang mengangkat bahu. Kamu akan mati dengan kematian yang lebih buruk daripada dia. Benar-benar. Cheng Ming mencibir. Kita lihat saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Berpura-pura tenang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Nama Qin Fei Yang akan menjadi lelucon di kabupaten Pan hari ini. Aku akan membuatmu memohon ampun seperti anjing. Dan bajingan itu. Aku belum pernah makan daging serigala sebelumnya. Hari ini saat yang tepat untuk mencicipinya. Tiga belas orang lainnya di Pan County mengejek. Mereka penuh penghinaan. Sial, mana yang memutuskan kompetisi ini? Sial, ini memalukan sekali. Raja Serigala mengutup dengan marah. Wajah Pan County langsung menjadi gelap. Orang tua berambut putih dan dua lainnya jelas tidak senang. Bajingan ini pasti sengaja mengutup mereka. Karena yang jelas format kompetisinya adalah hasil diskusi mereka berempat. Jiang Zengi memandang keempat orang itu dan menggulung sebatang bambu dengan battle aura di ujung jarinya. Ketika dia melihat nama di atasnya, kilatan cahaya melintas di matanya. Saya tidak perlu mencari tahu bahwa itu bukan saudara saya. Wolf King berkata dengan tidak tertarik. Cheng Ming mencibir. Tidak peduli siapa itu, hanya ada satu hasil bagi siapapun yang berani naik. Kematian. Jiang Zengi berteriak, yang berikutnya adalah Wolf King. Saudara laki-laki. Raja Serigala tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Jiang Zengi berkata, bukankah kamu bilang kamu ingin bertarung? Jika kamu kalah, bahkan jika mereka tidak mengulitimu hidup-hidup, aku akan melakukannya. Haha. Wolf King berdiri seperti manusia, tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Kesombongannya sungguh arogan. Cheng Ming tertawa sinis, bajingan, harus kukatakan, ini benar-benar kemalanganmu. Anak tidak berbakti, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap sekarang. Raja Serigala melangkah ke arah Cheng Ming dengan sikap angkuh. Cheng Ming mengepalkan tangannya saat cahaya dingin muncul di matanya. Sementara itu, wajah pria berarmor emas itu juga menjadi gelap. Karena dia adalah ayah Cheng Ming. Pria berarmor emas itu berkata dengan suara yang dalam, jangan bunuh semuanya sekaligus. Siksalah dengan benar. Tentu saja. Cheng Ming tersenyum dingin. Hentikan omong kosong itu. Ayo. Wolf King berdiri di tanah dan mengaitkan cakarnya ke Cheng Ming. Penampilannya yang gagah berani dan penuh semangat membuat masyarakat Pankounti tertawa terbahak-bahak. Apakah ini untuk melucu? Bagaimana badut seperti itu bisa diandalkan? Cheng Ming, cepat bunuh dia. Di malam hari, kita akan minum darah serigala dan makan daging serigala. Tiga belas anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Oke, tunggu aku. Jawab Cheng Ming dengan percaya diri. Seperti anak panah, dia menembak dengan eksplosif. Auranya telah dilepaskan sepenuhnya. Di telapak tangannya, energi sebenarnya sangat mempesona. Ketika dia mendekat, dia menamparkan Wolf King tanpa menahan sama sekali. Luar biasa, saudaraku, menghindar. Raja serigala meraung panik dan segera melarikan diri. Dia masih berlari seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Penampilannya yang lucu membuat penonton di bawah panggung tertawa tanpa henti. Wajah Jiang Zeng Yi bahkan lebih gelap dari wajah hitam Jia Hei. Bajingan ini, apa yang dia lakukan? Bajingan, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu berlari? Cheng Ming mencibir dengan jijik dan berbalik mengejarnya. Kamu luar biasa, bagaimana mungkin aku tidak lari? Wolf King meraung tanpa menoleh. Apakah kamu akan terus berlari seperti ini? Lihatlah berapa pasang mata yang memperhatikan. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Cheng Ming mencibir. Aku berlari mengikuti ritme. Tangkap aku jika kamu bisa. Raja Serigala terkekeh. Kamu tidak malu, tapi bangga. Kamu benar-benar sampah yang tidak tahu malu. Cheng Ming menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Tidak. Cheng Ming, hati-hati. Ini lebih cepat darimu. Tiga belas anak muda itu tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan mengingatkannya. Hem. Semua orang yang hadir, termasuk Cheng Ming, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah mengamati dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu benar. Meskipun bajingan itu tampak berlari dengan panik, tidak ada kepanikan dalam ekspresinya. Sepertinya sedang bermain-main dengan Cheng Ming. Bagaimana ini mungkin? Cheng Ming memperhatikan ini dan hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Kita harus tahu. Dia sekarang menggunakan teknik bela diri tambahan, dan kecepatannya tiga kali lebih cepat dari biasanya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengejar bajingan itu? Mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari miliknya? Pemanasan sudah selesai. Ayo bertarung. Saat semua orang terkejut, Wolf King tiba-tiba melolong, berbalik, dan berinisiatif untuk menemui Cheng Ming. Kamu datang pada waktu yang tepat. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, aku memiliki teknik bela diri yang sempurna. Itu cukup untuk membunuhmu. Mata Cheng Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia menamparkan dengan sekuat tenaga, dan angin kencang tiba-tiba menyapu ke segala arah. Sekarang, saatnya saudara Wolf menunjukkan kehebatannya. Wolf King bergumam, dan aura ganas yang mengejutkan muncul dari tubuhnya. Kedua cakar depannya menyentuh tanah, dan tiba-tiba ia melompat. Tujuh langkah pembunuhan. Ledakan. Ia menginjak pergelangan tangan Cheng Ming. Lengan Cheng Ming gemetar, dan daging di keempat sisi lengannya segera terkoyak. Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. Kekuatan ini. Itu sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Apalagi dia bisa merasakan tendangan ini tidak sederhana. Isinya niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini membuat seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan entah kenapa dia panik. Saat berikutnya, Raja Serigala menginjak bagian atas kepalanya lagi. Disertai dengan suara retakan, kepala Cheng Ming hancur di tempat, dan darah berceceran di udara. Bagaimana ini mungkin? Tubuh dan pikiran Cheng Ming bergetar. Kecepatan ini. Kekuatan ini. Binatang ini sebenarnya sangat kuat. Ledakan. Retakan. Wolf King mendarat di tanah, dan sebagian besar tanah di bawah kakinya hancur, seperti jaring laba-laba. Melihat pemandangan ini, semua orang di Pankounti sangat terkejut. Namun, ini belum berakhir. Saat Wolf King mendarat di tanah. Ekornya yang lembut seperti duri yang tajam, dan menusup punggung Cheng Ming seperti kilat. Itu menghancurkan hati Cheng Ming dalam satu gerakan. Ah! Cheng Ming berteriak di tempat, penuh kesakitan, putus asa, dan kengganan. Pembunuhan yang bagus. Pangeran ketiga meraung keras. Meskipun Cheng Ming tidak dibunuh olehnya, dia akhirnya membalas kebencian besar Pangeran kedua. Kakak kedua, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Pangeran tertua bergumam dengan suara rendah. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka Wolf King menjadi sangat kuat. Entah itu kecepatan atau kekuatan, dia sama sekali tidak kalah dengan Cheng Ming. Saudara Wolf telah muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya. Selanjutnya. Wolf King menarik ekornya dan berdiri dengan anggun di tengah platform tinggi, seperti binatang buas yang tiada taranya, memandang dengan jijik ketiga belas orang. Di pupilnya yang besar, ada cahaya mematikan yang mengerikan. Bang! Cheng Ming juga jatuh ke tanah, tewas. Cheng Ming! Pria berotot berbaju besi emas itu berteriak dan berlari dengan cemas. Binatang kecil, aku akan membunuhmu. Melihat wajah yang mati dengan sisa keluhan, mata Pria berotot dengan baju besi emas itu langsung berubah menjadi merah darah. Dengan lambayan tangannya, gelombang battle aura terbang menuju Wolf King. Wolf King tidak mengambil hati. Karena dia tahu seseorang akan maju. Tentu saja. Saat Pria berotot dengan baju besi emas itu bergerak, Jiang Zengi tiba-tiba berdiri dan dalam sekejap mata, mendarat di belakang Wolf King. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, Pria berotot dengan battle aura armor emas itu langsung dimusnahkan. Langsung. Dia maju selangkah dan tanpa ampun menendang wajah Pria berarmor emas itu. Ah! Diiringi lolongan menyakitkan, Pria berotot dengan baju besi emas itu terbang secara horizontal. Seluruh wajahnya rusak parah dan dagingnya terkoyak. Seperti meteorit, ia menabrak pegunungan yang jauh. Raja Pan sangat marah. Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di samping Wolf King. Dia mencibir, Raja Pan, apakah ini gaya kabupaten Panmu? Lelucon yang luar biasa. Raja Pan berkata dengan marah, apakah Anda berhak berbicara di sini? Bagaimana? Cheng Ming membunuh pangeran kedua, kami bahkan tidak kentut. Sekarang Raja Serigala membunuh Cheng Ming, anjing keluarga kerajaanmu benar-benar mengambil tindakan melawannya. Kamu masih punya alasan, bukan? Saya pikir bukan hanya Cheng Ming dan putranya yang merupakan sampah, Anda, Raja Daerah, adalah sampah, menjijikan. Qin Fei yang memandang Raja Pan dengan jijik. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Raja Pan berdiri, niat membunuhnya meningkat. Jangan berani-berani menyentuhnya. Jiang Zengi tiba-tiba menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan dingin, jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan membantai jutaan Pan County. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Saat ini, dia hanya bisa digambarkan sebagai orang yang mendominasi. Raja Pan menatap kedua pria dan Serigala di lapangan. Pangeran tertua maju selangkah dan berkata dengan dingin, saya sudah lama menoleransi Anda. Jika Anda terus bersikap kasar dan tidak masuk akal, saya akan secara resmi menyatakan perang terhadap Kabupaten Pan atas nama keluarga kerajaan Kabupaten Yan. Kerumunan langsung menjadi gelisah. Murid Raja Pan berkontraksi. Tiga pemimpin lainnya juga tidak bisa tetap tenang. Raja Pan, semua orang di Kabupaten Yan tahu untuk menerima kekalahan. Sebagai penyelenggara kompetisi persahabatan ini, tindakan Anda memang tidak pantas. Kamu dan Panglima besar terlalu egois. Saya akan menjadi tuan rumah kompetisi mulai sekarang. Kata lelaki tua berambut putih itu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melihat ke arah Wolf King, Qin Fei Yang, dan Jiang Zeng Yi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pan County baru saja melakukan kesalahan, mohon maafkan kami. Kemudian, dia menoleh untuk melihat pangeran tertua dan tersenyum meminta maaf. Huh. Pangeran tertua mendengus dingin dan mundur ke sisi pangeran ketiga. Matanya sangat suram. Dendam karena membunuh anakku tidak bisa didamaikan. Bis, berikan aku hidupmu. Tapi saat ini, diiringi dengan rawungan yang keras, pria berotot dengan baju besi emas itu bergegas menuju platform tinggi dengan aura yang mengerikan. Kamu tidak akan puas sampai kamu mati. Jiang Zeng Yi menoleh dan melihat. Saat dia membuka dan menutup matanya, dua sinar cahaya dingin yang mengejutkan muncul. Namun, ada satu orang yang bergegas ke depannya dan terbang menuju pria berotot dengan baju besi emas. Itu adalah Raja Pan. Begitu dia terbang, dia menamparkan pria berotot berbaju besi emas itu di depan semua orang dan berteriak, tidakkah menurutmu kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri? Pria berotot dengan baju besi emas itu tertegun dan berkata dengan cemas, yang mulia. Ambil jenazah anakmu dan segera pergi. Raja Pan berteriak. Betapa bodohnya. Tidakkah dia melihat Jiang Zeng Yi sedang marah? Jika dia terus membuat masalah, pasti akan ada badai berdarah di kota Raja Pan hari ini. Pria berotot dengan baju besi emas itu mendarat di platform tinggi dengan wajah penuh kebencian dan kengganan. Dia mengambil tubuh Cheng Ming dan berbalik untuk terbang. Qin Feiyang. Raja Serigala. Aku bersumpah, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. 227. Pan Wang kembali ke platform tinggi, menatap Qin Feiyang dengan murung, duduk di kursi, dan terdiam. Wolf Ko, kerja bagus. Jiang Zeng Yi menepuk kepala Wolf King, tertawa gembira, dan berjalan menuju tempat duduk. F. Chuck, kepala saudara ini tidak gratis, kamu harus membayar. Wolf King bergumam dengan ketidakpuasan. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Qin Feiyang juga mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya, dengan dingin berkata, ingat, jangan biarkan satu pun hidup. Selesai. Dia melirik ke tiga belas orang itu, sudut mulutnya menyeringai, dan kembali ke kam. Itu suatu keharusan. Wolf King menyeringai, menatap lelaki tua berambut putih itu, dan dengan tidak sabar berkata, orang tua, cepatlah, jangan buang waktu kakakmu. Saudara laki-laki. Orang tua berambut putih itu tertegun, urat di dahinya menonjol, dan dengan dingin mendengus, bajingan kecil, jangan berpuas diri, kamu akan menangis nanti. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, melepaskan kipertempurannya, dan menggulung sebatang bambu dari kota kayu. Liu Yan. Orang tua berambut putih itu meneriakan sebuah nama. Bajingan, mati. Teriakan sedingin es terdengar. Seorang wanita yang sangat cantik bergegas keluar dari kerumunan seperti kilat, auranya melonjak, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas menuju Wolf King. Wolf King menggunakan tujuh langkah bunuh dan dengan cepat menghindar ke samping. Tapi di saat yang sama, wanita cantik itu melambaikan tangannya, dan cahaya dingin keluar dari lengan bajunya. Itu sebenarnya adalah jarum baja. Itu setipis bulu sapi, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya redup. Dengan kecepatan yang menggelegar, ia melesat ke arah Wolf King. Wolf King terkejut, dan buru-buru menggunakan tujuh langkah bunuh untuk menghindar. Dentang. Jarum baja itu melesat ke tanah. Percikan terbang ke segala arah, dan langsung menembus lempengan batu tebal, menghilang ke dalam tanah di bawahnya. Sangat dekat. Wolf King masih memiliki rasa takut. Tapi tiba-tiba, lempengan batu yang ditembus justru mengeluarkan suara mendesis disertai kepulan asap hitam. Itu beracun. Murid Wolf King menyusut. Dia tidak hanya menggunakan senjata tersembunyi, dia bahkan mengolesinya dengan racun. Tanpa ragu, Wolf King sangat marah dan menerkam ke depan. Aura ganas yang menakutkan itu membuat wanita cantik itu takut hingga mundur. Dia baru saja akan mengaku kalah. Tapi begitu bibirnya bergerak. Wolf King menginjak kepalanya, dan kekuatan mengerikan melonjak dari kakinya. Wanita cantik itu berteriak, dan kepalanya langsung meledak. Bang! Dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Jiang Zeng Yi berdiri lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Anjing tua Kong, kamu menantang batas kemampuanku. Larangan penggunaan senjata ditetapkan oleh Pan Jun. Tapi sekarang, pihak lain benar-benar menggunakan senjata tersembunyi untuk melukainya. Dia telah melihat banyak orang, tapi dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Zhang Xuan. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening, jelas tidak senang. Apa yang sedang dilakukan Liu Yan? Tidakkah dia tahu kalau dia mempermalukan Pan Jun? Pan Wang berkata dengan dingin, senjata tersembunyi adalah senjata tersembunyi, dan senjata adalah senjata. Jangan mencampur adukkannya. Persetan denganmu. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu malu. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Kenapa kamu tidak gantung diri saja? Tidak, orang sepertimu hanya bisa lega dengan melemparkanmu ke jamban. Sungguh menyedihkan Pan Jun memiliki raja sepertimu. Jiang Zengi tidak peduli dengan citranya dan mengumpat dengan keras. Terlihat jelas betapa marahnya dia saat ini. Itu bukan salahnya. Itu adalah kesalahan Pan Wang karena terlalu tidak tahu malu. Bahkan gabungan Fatso dan Wolf King tidak bisa dibandingkan dengannya. Kata yang bagus. Wolf King tertawa dan memandang Pan Wang. Kamu hanya pantas mendapatkan satu kata, Jalang. Tidak, Jalang. Itu juga tidak benar. Aku tidak berpendidikan dan tidak punya budaya. Aku benar-benar tidak bisa menemukan kata yang lebih cocok untuk menggambarkan dirimu. Mari kita gunakan kata itu Jalang. Kata-kata Jiang Zengi telah membuat Pan Wang marah. Wolf King menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan dia sangat marah hingga dia muntah darah. Memalukan sekali. Saya tidak menyangka karakter Pan Wang begitu buruk. Bahkan jika Pan Jun menang kali ini, kita akan menjadi bahan tertawaan. Kerumunan di bawah panggung saling berbisik. Wajah mereka penuh kekecewaan. Mereka juga sangat malu di dalam hati. Dibandingkan dengan penduduk Kabupaten Yan, kualitas orang-orang di pihak mereka terlalu kurang. Mereka tidak mampu untuk kalah. Pan Wang, apakah kamu melihatnya? Bahkan orang-orangmu pun merasa malu atas tindakanmu. Apakah kamu tidak merasa malu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Orang ini tidak murah hati dan tidak memiliki karakter apapun. Selain menjadi lebih kuat, tidak ada yang bisa dimunculkan di atas panggung. Wajah Pan Wang kini benar-benar hilang. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Orang tua berambut putih itu menoleh ke arah Pan Wang dan berkata sambil tersenyum, Siatua, kamu terlihat sangat lelah. Mengapa kamu tidak kembali dan istirahat dulu? Dia mengatakannya dengan sangat sopan. Namun nyatanya, siapapun bisa mendengar bahwa lelaki tua berambut putih itu takut Pan Wang akan terus mempermalukan Pan Jun. Sungguh sebuah kegagalan untuk hidup sejauh ini. Ayah. Siakian-kian memandang ayahnya dengan cemas. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Saya baik-baik saja. Pan Wang menggelengkan kepalanya ke arahnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menghela nafas panjang. Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan berkata, saya tidak akan menyela lagi. Lanjutkan. Orang tua berambut putih itu mengerutkan kening, tapi tidak baik mengusirnya. Dia melihat kedua belas orang yang tersisa dan berkata dengan kecewa, kamu harus mematuhi aturan kompetisi. Jika kamu berani menggunakan cara tercela lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum pihak lain melakukan apapun. Ya. Kedua belas orang itu membungkuk dan menjawab, wajah mereka sedikit pucat. Orang tua berambut putih itu mengeluarkan sebatang bambu. Setelah melihat nama di atasnya, dia menatap seorang pemuda berpakaian hitam dan mengerutkan kening. Sekarang giliranmu. Saya. Pemuda berpakaian hitam itu menjadi kaku dan ragu-ragu. Kekuatannya setara dengan Liu Yan, dan dia tidak bisa mengejar Cheng Ming sama sekali. Bahkan Cheng Ming bukanlah tandingan binatang ini. Jika dia naik, dia pasti akan mendekati kematian. Wolf King meliriknya dan berkata dengan nada menghina, ambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Lagi pula, aku terlalu kuat. Narsis. Feng Ling Er dan gadis-gadis lainnya tertawa. Dihadapkan pada sikap menghina seperti itu, pemuda berbaju hitam itu terbakar amarah. Ah, kamu masih belum yakin. Wolf King berdiri dan menatap pemuda berpakaian hitam itu. Dia mengayunkan cakarnya dengan tidak sabar dan berkata, kalau begitu cepatlah. Aku akan mengirimmu ke neraka. Saya mengaku kalah. Pemuda berbaju hitam itu buru-buru berkata dengan wajah pucat. Haha. Meskipun dua potong sampah dari kabupaten Yan juga mengaku kalah, mereka masih terus bertarung beberapa kali. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk naik. Kenapa kamu ada di sini? Kembalilah dan cari ibumu untuk minum susu. Raja Serigala tertawa liar. Mata Si Efang dan Lin Hua terbakar amarah. Wolf King jelas sedang membicarakan mereka. Pemuda berbaju hitam itu semakin kesal. Ini bukanlah sebuah penghinaan, tapi sebuah penghinaan besar yang tidak akan pernah bisa dia hapus seumur hidupnya. Selanjutnya, Guoli. Orang tua berambut putih itu berteriak keras. Guoli ragu-ragu sejenak dan menghela nafas. Saya juga mengaku kalah. Dua orang mengaku kalah berturut-turut. Penonton di bawah panggung tidak bisa menerimanya. Seseorang harus mengetahuinya. Pangeran kedua dari kabupaten Yan tahu bahwa dia akan kalah, tetapi dia tetap maju untuk bertarung. Meskipun pada akhirnya dia dibunuh oleh Cheng Ming, dia memenangkan kembali harga dirinya. Namun, orang-orang di pihak mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik setelah menyaksikan betapa kuatnya Wolf King. Mereka semua adalah generasi muda terbaik, tapi mengapa ada perbedaan besar dalam hal keberanian? Ling Yunfei mengacungkan jempolnya dan tertawa. Saudara Wolf, kamu luar biasa. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Bahkan jika mereka muncul bersama-sama, Saudara Wolf dapat dengan mudah menghancurkan mereka, apalagi satu persatu. Kata Raja Serigala dengan bangga. Sikap arogan yang tak tertahankan itu membuat penonton semakin marah. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kita tidak bisa membiarkan binatang melakukan apapun yang dia inginkan. Jika kamu terus seperti ini, bagaimana penduduk kabupaten Yan akan memandang kita di masa depan? Ya, kita harus mendapatkan kembali harga diri kita. Kerumunan itu meraung dengan kemarahan yang wajar. Duoli dan pemuda berpakaian hitam hanya bisa menderita dalam diam, tidak mampu menyuarakan kepahitan mereka. Siapapun akan mengatakannya. Namun, mereka harus memahami bahwa ini bukanlah sebuah permainan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati dan mereka bisa kehilangan nyawa. Meskipun Lin Hua dan yang lainnya membenci Wolf King, pada saat ini, mereka semua bersorak untuk Wolf King. Itu sangat memuaskan. Hal ini membuat masyarakat kabupaten Pan begitu ketakutan hingga tidak berani naik. Qin Fei Yang juga memiliki senyuman tipis di wajahnya. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa di antara orang-orang di seberang, ada seorang pemuda berkulit putih yang berlumuran darah. Dia terlihat sangat tenang dan sepertinya tidak terpengaruh oleh Wolf King. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan memiliki wajah yang tampan. Tubuhnya lurus seperti pohon pinus. Setelah melihat lebih dekat, Qin Fei Yang menemukan bahwa temperamen orang ini lebih luar biasa daripada yang lain. Ekspresinya dipenuhi dengan arogansi dingin yang tidak terlihat sama sekali. Dia memandang Pan Wang dan terkejut saat mengetahui bahwa pemuda berkulit putih itu agak mirip Pan Wang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Qin Fei Yang diam-diam mulai memperhatikan orang itu. Pada saat yang sama, pria tua berambut putih itu memandang ke arah kerumunan dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Situasinya tidak bagus. Wolf King terlalu kuat. Jika dia terus menarik orang-orang yang lebih lemah, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Dengan cara ini, moral Kabupaten Pan akan terus menurun. Dan Kabupaten Yan tidak akan bisa dihentikan. Kong tua, apakah kamu perlu aku menggambar untukmu? Jiang Zeng Yi mengerutkan kening dan bercanda. Diam. Orang tua berambut putih itu memelototinya dan berbisik. Kali ini, kita harus menarik orang yang lebih kuat. Dengan hati gugup, dia mengeluarkan gulungan bambu. Ketika dia melihat nama di atasnya, senyuman muncul di mata lamanya dan dia membaca dengan keras, siafan. Itu Sang Pangeran. Haha, kita akan menang kali ini. Bajingan, akhirmu sudah tiba. Mendengar nama tersebut, penonton langsung heboh. Sang Pangeran. Qin Fei Yang memusatkan pandangannya pada pemuda berkulit putih. Seperti yang diharapkan. Begitu lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, pemuda berbaju putih itu keluar. Saudaraku, kamu harus membunuhnya. Xia Qian Qian juga bersemangat. Dia menatap Wolf King dengan penuh kebencian. Siafan menganggup ke arah Xia Qian Qian sambil tersenyum dan berjalan ke tengah panggung. Putra Pan Wang. Qin Fei Yang bergumam. Dilihat dari reaksi penonton, sepertinya Wolf King akan menghadapi pertarungan yang sulit kali ini. Mata Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga juga berubah saat ini. Mereka tampak agresif. Sebagai putra dari Kabupaten Yan, mereka tidak menyukai Xia Fan dan bahkan memusuhi dia. Xia Fan berhenti 10 meter dari Wolf King dan mengabaikan Wolf King. Dia menatap langsung ke arah Pangeran Tertua dan Pangeran Ketiga dan berkata, saya menantikan untuk bertarung dengan kalian berdua. Jelas sekali. Dia juga memusuhi kedua Pangeran dari Kabupaten Yan. Aku juga menantikannya. Tapi kamu harus memikirkan bagaimana cara menghadapi Serigala yang marah itu. 228. Raja Serigala sangat marah. Beraninya dia memperlakukanku seperti udara. Melolong. Ia melolong seperti Serigala dan menggunakan tujuh langkah bunuh. Itu menyerang Xia Fan dengan ganas. Suara mendesing. Namun, Xia Fan menghindari serangan itu dengan mudah. Sangat cepat. Kelopak mata Qin Fei yang bergerak-gerak. Dia hampir melewatkan gerakan Xia Fan saat menghindari serangan itu. Mata Ling Yun Fei menjadi gelap. Xia Fan bukanlah manusia biasa. Raja Serigala juga terkejut. Dia berbalik dan menatap Xia Fan. Tahukah kamu kenapa aku diam saja? Aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat kamu menghina ayahku. Karena aku tidak ingin bicara omong kosong. Saya ingin membuktikan dengan tindakan saya bahwa Anda yang disebut jenius di Kabupaten Yan itu konyol. Xia Fan tidak melihat ke arah Raja Serigala. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata dengan nada menghina. Pangeran pertama dan yang lainnya mengerutkan kening. Saya sangat marah. Raja Serigala sangat marah. Dia berlari ke depan dan mencambuk wajah Xia Fan dengan ekornya. Tamparan. Xia Fan memblokir serangan itu dan ekornya mengenai tangannya. Kamu terlalu lemah. Dia menggelengkan kepalanya. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia meraih ekor Xia Fan dan mengangkatnya. Raja Serigala melolong dan segera terbang dari tanah. Kemudian, Xia Fan menjatuhkan Xia Fan lagi. Bang! Raja Serigala menghantam tanah, menciptakan kawah. Dia sangat kuat. Mata Qin Fei yang menyipit. Pria ini setidaknya adalah Marsial Grandmaster Bintang 5. Jiang Zheng Yi, Jia Hei, dan leluhur Lin khawatir. Pan Wang dan Xia Kian Kian tersenyum cerah. Pria ini benar-benar jenius di Kabupaten Pan. Cheng Ming dan yang lainnya tidak layak disebutkan di depannya. Xia Fan akhirnya melihat ke arah Wolf King. Dia masih memegangi ekor Xia Fan. Saya mendengar dari Kian Kian bahwa Anda menggunakan ekor ini untuk menamparkan wajahnya di kota Yan. Kemudian, dia mengangkat Wolf King dan membantingnya ke tanah. Bang! Lubang di tanah semakin dalam, dan kepala Wolf King juga mengeluarkan darah akibat benturan tersebut. Aku yakin dengan kepribadianmu, kamu tidak akan mengaku kalah atas kemauanmu sendiri. Jadi, sebaiknya besiaplah, karena aku akan membuatmu berharap kamu mati. Xia Fan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, tampak acuh tak acuh. Bang! Saat tangannya naik dan turun, Wolf King terbanting ke tanah. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Tanah di sekitarnya benar-benar tidak bisa dikenali. Wolf King sepertinya bermandikan darah. Tanah yang hancur diwarnai merah. Feng Linger berjalan ke sisi Kinfei yang dan berkata dengan suara rendah, ini tidak bisa dilanjutkan, cepat dan buat dia mengaku kalah. Luo King Zhu juga sangat khawatir. Dia menganggup dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk setia. Meskipun Xia Fan kuat, Sister Linger tidak lebih lemah darinya. Aku mengetahuinya, ia tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Kinfei yang tersenyum tipis. Meskipun karakter Wolf King galak, dia tidak keras kepala sama sekali. Jika memang tidak ada jalan lain, ia pasti sudah mengaku kalah. Karena tidak mengaku kalah, itu berarti ia pasti merencanakan sesuatu. Kinfei yang, belilah peti mati dan besiaplah untuk mengambil tubuh binatang itu. Pada saat ini, suara Xia Kian Kian yang tajam dan kejam terdengar di telinga Kinfei yang. Kinfei yang mendongat dan tersenyum. Apakah kamu punya satu? Jika ya, berikan aku satu. Xia Kian Kian berkata sambil bercanda, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan menjadi orang baik dan meminta seseorang membelikannya untukmu. Putri, saya membeli peti mati. Apakah Anda ingin saya memberinya satu? Di tengah kerumunan, seorang pria paru baya tertawa. Oke, berikan padanya. Xia Kian Kian tersenyum. Pria paru baya itu benar-benar berlari ke platform tinggi, mengeluarkan peti mati mahoni dari tas Kian kunnya dan meletakkannya di depan Kinfei yang. Terima kasih. Kinfei yang menangkupkan tangannya. Terima kasih. Pria paru baya itu tercengang. Dia berbalik dan berjalan menuruni peron sambil menggelengkan kepalanya. Orang ini pasti sangat ketakutan karena kekuatan sang pangeran. Kerumunan di sekitarnya juga mulai mengejeknya. Memberinya peti mati dan berterima kasih padanya. Betapa bodohnya. Bang. Xia Fan melempar peti mati itu dengan santai. Dia mengusir Wolf King seolah-olah dia sedang membuang sampah. Itu menabrak tanah puluhan meter jauhnya. Darah langsung mewarnai tempat itu menjadi merah. Apakah hanya ini yang kamu punya? Xia Fan berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak terburu-buru dan wajahnya masih tenang. Tampaknya di matanya, membunuh Wolf King semudah menginjak seekor semut. He he. Wolf King membuka mulutnya. Mata gelapnya tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Sebaliknya, itu penuh dengan penghinaan. Ia berdiri dengan keras kepala. Tubuhnya berlumuran darah. Ia berbalik dan menatap Xia Fan. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Hem. Xia Fan berhenti dan menatap Wolf King. Dia mengerutkan bibir dan mengangguk. Menarik sekali kamu masih bisa berdiri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di depan Wolf King dalam sekejap mata. Dia menendang tubuh Wolf King. Bang. Wolf King terbang lagi dan menyentuh tanah. Tapi kemudian, ia bangkit dan tertawa. Kamu terlalu lemah. Xia Fan mengangkat alisnya. Dia telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Sekarang, binatang ini mengatakan hal yang sama padanya. Dan ia bahkan bisa tertawa. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit takut. Tingkah laku serigala ini terlalu aneh. Tidak. Aku harus segera membunuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Wolf King tidak memiliki kekuatan untuk melawan, perasaan tidak nyaman yang mendalam dengan cepat menyelimuti hatinya. Seperti anak panah, dia menembak dengan eksplosif. Telapak tangannya penuh dengan truki yang mempesona. Kekuatan penghancur yang mengerikan, seperti air pasang, meluncur dengan gila-gilaan. Qin Fei Yang, buat dia mengaku kalah. Jantung Jiang Zeng Yi berdetak kencang, dan dia buru-buru membujuk Qin Fei Yang. Melolong. Tiba-tiba, raungan serigala yang keras dan jelas terdengar di telinga semua orang. Jantung semua orang berdetak kencang. Karena lolongan serigala ini penuh energi dan mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Bukankah itu terluka? Bagaimana lolongannya bisa begitu kuat? Ledakan. Saat berikutnya, aura ganas raja serigala melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Terima kasih banyak. Terima kasih telah memberikan waktu kepada Saudara Wolf. Pada saat yang sama, sebuah suara ganas terdengar di benak Xiaofan. Xiaofan, yang bergegas ke Wolf King, terkejut. Dia buru-buru memukul Wolf King dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini cukup untuk memecahkan gunung. Wolf King menggunakan tujuh langkah bunuh dan menghindar ke samping. Dia mencambuk ekornya yang berlumuran darah. Bang! Paha Xiaofan dibelah. Darah berceceran di mana-mana. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan wajahnya berubah dan pucat. Saat ini, aura Raja Serigala yang melonjak tiba-tiba terhenti. Luka di tubuhnya dengan cepat sembuh. Tubuhnya yang besar semakin besar. Panjangnya sekarang 4 meter. Dia tampak sangat ganas. Sekarang sudah menerobos. Ekspresi semua orang membeku saat ini. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei saling memandang dan tersenyum. Belum lagi orang ini tidak menerobos. Selama dia menerobos, kekuatannya akan melonjak beberapa kali lipat. Xiaofan ditakdirkan untuk menjadi santapannya. Wajah Xiaakian Qian menjadi pucat. Dia buru-buru berkata, Saudaraku, jangan panik. Bahkan jika itu berhasil menembus sekarang, itu masih bukan tandinganmu. Benar, apa yang aku khawatirkan? Dengan kekuatanku, seni bela diri tambahan dan sempurna, aku dapat dengan mudah menghancurkannya. Memikirkan hal ini. Xiaofan kembali tenang. Jika kamu berpikir begitu, kamu salah. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah. Jiang Zeng Yi dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Wolf King berdiri di tanah dan berkata dengan nada menghina, cacing kecil, berbaringlah di peti mati. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Ledakan. Sebuah aura keluar dari tubuh Xiaofan. Grandmaster bela diri bintang lima. Jiang Zeng Yi mengerutkan kening. Namun, Wolf King tidak mengambil hati. Dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu sama dengan Jalang Xia. Kamu tidak akan bersikap baik sampai kamu dipukuli. Siapa pelacur Xia? Semua orang bingung. Dia adiknya, Xia Kian Kian. Qin Fei Yang mengingatkannya dengan baik. Saudaraku, hancurkan. Xia Kian Kian berteriak dengan marah. Adikmu tidak bisa melakukan itu. Raja Serigala terkekeh. Mati. Mata Xiaofan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melakukan seni bela diri tambahan dan mendarat di depan Wolf King dalam sekejap. Kali ini, dia tidak menahan diri. Dia benar-benar kesal dengan kesombongan Wolf King. Dia menggunakan seni bela diri yang sempurna untuk menyerang. Suara mendesing. Wolf King menggerakkan anggota tubuhnya dan menggunakan tujuh langkah bunuh. Dia menghilang dari pandangan Xiaofan dalam sekejap. Sangat cepat. Murid Xiaofan mengerut dan dia tidak bisa lagi tenang. Kemudian, dia merasakan bahaya yang kuat datang dari belakang. Dia berbalik dengan tegas dan menamparkan tanpa ragu-ragu. Wolf King benar-benar mendukungnya. Tapi di saat berikutnya, Wolf King menghilang di depannya lagi. Tujuh langkah pembunuhan telah membawa kecepatannya ke tingkat ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia memiliki teknik seni bela diri tambahan? Mata Xiaofan membelalak tak percaya. Namun, meski dia memiliki teknik seni bela diri tambahan, dia tidak bisa secepat itu. Dia adalah seorang Marsial Grandmaster Bintang 5. Dengan bantuan teknik seni bela diri tambahan, kecepatannya sebanding dengan Grandmaster Bela Diri Bintang 8. Saat dia dalam keadaan linglung, Wolf King melompat dan menginjak bahu kanannya. Retakan. Suara patah tulang tiba-tiba terdengar. Lengan kanan Xiaofan patah hanya dengan satu langkah. Semua orang tercengang. Kekuatan binatang ini akan menantang langit. Ah! Xiaofan berteriak. Kejutan di hatinya semakin kuat. Dia secara pribadi merasakan betapa kuatnya tendangan Wolf King. Itu jauh lebih kuat daripada teknik seni bela diri yang sempurna. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini tujuh langkah pembunuhan? Pan Wang tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh keterkejutan. Cacing kecil, putus asa. Wolf King menggunakan tujuh langkah bunuh, meninggalkan bayangan. Xiaofan sama sekali tidak bisa melihat tubuh aslinya. Tamparan. Tiba-tiba, sebuah ekor mendekati wajah Xiaofan. Separuh wajahnya hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang parah membuat Xiaofan menangis kesakitan. Tamparan. Sebelum dia sadar, ekor Wolf King mengenai pantatnya lagi. Bokongnya juga pecah dan berdarah. Xiaofan tiba-tiba berdiri dan menutupi pantatnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia melompat dan menjerit. Ya, itu adalah tujuh langkah pembunuhan. Ini baru sepuluh hari. Bagaimana dia bisa menguasainya hingga mencapai titik kesempurnaan? Tetapi bahkan dengan tujuh langkah pembunuhan, dia tidak bisa sekuat itu. Pan Wang tidak percaya. Cacing kecil, kakak Serigala tidak hanya menamparkan wajah jalang Xia, tapi juga kamu. Apa yang bisa kamu lakukan padanya? 229. Bajingan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Xiaofan sangat marah sehingga dia bergegas ke Wolf King sambil menahan rasa sakit. Dia mengepalkan tangannya dan meninju Wolf King dengan marah. Raja Serigala melarikan diri. Kedua kakinya kuat dan kuat. Cacing kecil, datang dan tangkap aku jika kamu bisa. Jika kamu menangkapku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Sambil berlari, dia menoleh ke belakang dan memprovokasi. Penampilannya yang lucu membuat Feng Linger dan gadis-gadis lainnya tertawa gemetar. Bajingan, jangan lari. Sampah, datang dan tangkap aku jika kamu berani. Raja Serigala dengan gembira berlari di depan mereka. Xiaofan mengejarnya dengan marah. Seorang pria dan Serigala sedang berlari berputar-putar di platform tinggi. Kerumunan saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Pertarungan harusnya seperti pertarungan. Bagaimana mereka bisa berlarian seperti ini? Namun, Pan Wang dan orang lain di atas panggung tampak murung. Bahkan tiga Taipan lainnya. Karena, Wolf King jelas sedang menggoda Xiaofan. Pan Wang berteriak, Xiaofan, akui kekalahan. Jika dia tidak menghentikannya, dia akan kehilangan muka dan nyawanya. Tapi Xiaofan menutup telinga. Di matanya, hanya ada Wolf King. Dia sangat membenci binatang keji ini. Dia tidak akan pernah berhenti sampai dia membunuhnya. Haha. Dengarkan aku dan akui kekalahan. Kamu tidak bisa mengejar kakek Serigalamu. Raja Serigala tertawa sinis. Jika dia adalah kakek Xiaofan, maka dia adalah ayah Pan Wang. Jadi kamu keturunan Serigala. Jiang Zengi memandang Pan Wang dengan serius dan bertanya. Jia Hei dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Meskipun binatang ini penuh kebencian, perilakunya saat ini memang menyenangkan. Namun, mereka ingin bertanya, apakah ini saat yang tepat untuk melucu? Ini kompetisi. Apa kamu tidak serius? Pan Wang marah dengan pertanyaan Jiang Zengi. Dia meraung, Qin Fei Yang, jika dia berani berbicara kasar lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Qin Fei Yang berkata, dibandingkan dengan omong kosong Raja Serigala, bukankah menurutmu tindakan tercelamu lebih memalukan? Puh. Pan Wang sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Qin Fei Yang berkata dengan prihatin, senior, Anda harus menjaga tubuh Anda. Jika Anda secara tidak sengaja meninggal, Kabupaten Pan akan kehilangan salah satu karakteristik utamanya. Khusus. Semua orang memandangnya dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, bukankah sifat tidak tahu malunya adalah salah satu ciri khas Kabupaten Pan. Puh. Pan Wang memuntahkan setegup darah lagi. Dia dengan marah menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil terengah-engah, kamu. Jangan, kamu, kamu, kamu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Qin Fei Yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Wajah semua orang berkedut. Tampaknya Pan Wang akan sangat marah hari ini. Bajingan. Raja Pan meraung marah. Suaranya sekeras bel, mengguncang langit. Wolf King dan Siavan sama-sama terkejut. Mereka berhenti dan memandangnya dengan bingung. Mati. Segera. Siavan sadar dan menyerang Wolf King lagi. Aku sudah cukup bersenang-senang. Sudah waktunya mengirim orang ini ke neraka. Wolf King bergumam di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan tujuh langkah pembunuhan untuk menyerang Siavan. Siavan? Tidak. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba berdiri. Mata semua orang tertuju pada pria dan serigala itu lagi. Siavan menutup telinga. Dia kehilangan akal dan tidak bisa mendengarkan sama sekali. Manusia dan serigala bertemu. Siavan tidak menahan diri. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meninju Wolf King. Matanya penuh dengan niat membunuh. Aduh. Pada saat yang sama. Wolf King juga melolong dan melompat. Dia menginjak tangan Siavan dan kemudian di kepalanya. Retakan. Tinju dan kepala Siavan meledak satu demi satu. Darah muncrat setinggi beberapa meter. Langit dan bumi diwarnai merah. Ketika Wolf King jatuh ke tanah, Siavan juga jatuh ke tanah dan mati di tempat. Penggemar. Saudara laki-laki. Yang mulia. Pan Wang, Siakian-kian dan para penjaga di sekitar mereka berteriak histeris. Kinfei yang memukul peti mati itu dengan telapak tangannya. Peti mati itu meluncur dengan cepat dan berhenti tidak jauh dari Wolf King. Kemudian. Kinfei yang mengambil beberapa langkah dan mendarat di samping Siavan. Dia meraih pergelangan kakinya dan melemparkannya ke peti mati seolah-olah sedang membuang sampah. Sebenarnya aku menyiapkan peti mati ini untuknya. Aku akan memberikannya padamu secara gratis. Kinfei yang menendang peti mati itu dan peti mati itu meluncur ke depan Pan Wang dan Siakian-kian. Penggemar. Pan Wang menatap tubuh di peti mati. Dia merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Siavan bukan hanya putranya, tapi dia juga kebanggaan dan harapannya. Dia telah menjadi Marsial Grandmaster Bintang 5 sebelum usia 20 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Dia bahkan mungkin bisa memasuki ibu kota negara bagian dan membuat namanya terkenal di sana. Ketika saatnya tiba, statusnya juga akan naik. Namun semua ini sia-sia. Tiba-tiba. Dia mendonga dan menatap Kinfei yang dan Wolf King. Matanya merah dan dia berkata-kata demi kata, Jika aku tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki. Saat kata-kata ini diucapkan, suhu di daerah tersebut turun drastis. Seolah-olah musim dingin telah tiba, dan banyak orang mulai panik. Apa? Apakah kamu masih ingin menyerang kami? Pada akhirnya, kamu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Jika kamu tidak bertaruh denganku, kita tidak akan mendapatkan tujuh langkah pembunuhan. Tanpa tujuh langkah pembunuhan, Wolf King tidak akan mampu membunuh sia-fan bahkan jika dia berhasil menerobos. Mungkin kamu tidak tahu bahwa tujuh langkah pembunuhan bukan hanya keterampilan bela diri tambahan, tetapi juga keterampilan bela diri yang membunuh. Kamu yang memintanya, siapa yang harus disalahkan? Kinfei yang mencibir. Jika Pan Wang tidak bersikeras mengubah pertandingan persahabatan ini menjadi pertarungan hidup dan mati, semua ini tidak akan terjadi. Mengambil langkah mundur. Jika Cheng Ming menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa pangeran kedua, Jiang Zeng Yi juga tidak akan membiarkan Raja Serigala membunuh sia-fan. Anda tidak akan mati jika Anda tidak memintanya. Kalimat ini bukan tanpa alasan. Akulah yang membunuhnya. Tubuh Pan Wang gemetar saat mendengar ini. Dia menunduk dan melihat tubuh sia-fan di peti mati. Kebencian, kemarahan, dan penyesalan yang tak ada habisnya melonjak dalam hatinya. Engah. Pada akhirnya, dia memuntahkan setegup darah dan pingsan di samping peti mati. Ayah. Sia kian-kian berjongkok di tanah dan mengguncang tubuh Pan Wang. Wajah pucatnya dipenuhi kecemasan dan kepanikan. Penatua berambut putih itu menghela nafas dalam-dalam dan melihat kelima penjaga di sampingnya. Bawa mereka kembali ke istana. Kelima penjaga itu menganggup dan berjalan di belakang sia-kian-kian. Putri, ayo kembali dulu. Sia kian-kian bangkit perlahan. Dia mendongak dan menatapkin Feiyang dan Raja Serigala dengan kebencian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota. Empat dari lima penjaga membawa peti mati dan satu orang membawa Pan Wang di punggungnya. Mereka mengikuti di belakang sia-kian-kian. Kerumunan itu mundur dan memberi jalan bagi mereka. Segera. Sia kian-kian dan yang lainnya menghilang dari pandangan semua orang. Suara mendesing. Tatapan orang banyak tertuju pada pria dan Serigala secara bersamaan. Mata mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Wolf King berkata melalui telepati, Kinzi kecil, apakah kamu melihat mata pelacur sia? Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Keiyang menganggup dan berkata dengan prihatin, bisakah kamu melakukannya? Jika tidak bisa, Anda bisa pergi dan beristirahat. Raja Serigala terkekeh. Jangan khawatir. Setelah menerobos, Saudara Wolf penuh semangat dan vitalitas. Oke, kamu bisa melanjutkan. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia kembali ke kam. Ada pun tatapan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Mereka mengabaikannya. Berikutnya. Raja Serigala berdiri di tengah lapangan dengan aura yang mengesankan. Dia seperti raja binatang yang turun ke dunia, memandang rendah semua orang. Orang-orang yang tersisa di Pan County bahkan tidak berani menatap matanya. Hatinya dipenuhi rasa panik yang tidak bisa dihilangkan. Orang tua berambut putih itu tidak terburu-buru menarik undian. Dia berbisik kepada ketua Aula-Aula Raja Beladiri dan Aula dan Wang Kabupaten Pan dan berdiskusi dengan suara rendah. Jiang Zengi melirik ketiga orang itu dan menoleh ke Kinfe yang. Dia bertanya, apakah Wolf King baik-baik saja? Awalnya, dia khawatir Wolf King hampir dipukuli hingga babak belur. Kinfe yang tersenyum. Jika dikatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Sepertinya kita tidak perlu bertengkar lagi. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ini menyapu semua orang jenius di Pan County. Ini benar-benar menjadi pusat perhatian hari ini. Zhao Suanger tersenyum. Matanya yang jernih bersinar dengan cahaya aneh. Saat itu, seorang pria dan seekor serigala berjuang untuk bertahan hidup di kota Iron Ox. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mencapai apa yang mereka miliki saat ini? Ada pepatah lama yang mengatakan, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jiang Zengi sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba bertanya, Kinfe yang, bukankah kamu mengatakan bahwa tujuh langkah pembunuhan bukan hanya teknik bela diri tambahan, tetapi juga teknik bela diri pembunuhan. Kinfe yang menganggu. Pangeran tertua dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang teknik bela diri sempurna yang menggabungkan teknik bela diri tambahan dan membunuh. Jiang Zengi juga merasa itu agak sulit dipercaya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalian mendapat tawaran bagus, tapi kalian punya dendam dengan Raja Pan Kaonti. Berhati-hatilah di masa depan. Tidak masalah untuk melindungi diri kita sendiri. Kinfe yang berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis. Jiang Zengi berkata, jangan gegabuh. Setelah pertempuran ini selesai, saya akan membawa kalian kembali ke Kabupaten Yan. Mendengar ini. Mata Jia Hei tiba-tiba bersinar. Mendesah. Saat ini, ketiga pemimpin Pan Kaonti menghela nafas panjang pada saat bersamaan. Wajah mereka penuh kengganan. Jiang Zengi menoleh dan berkata, apakah kalian sudah selesai? Jangan buang waktu kita, oke. Orang tua berambut putih itu tersenyum pahit. Dia berdiri dan berkata dengan lantang, setelah berdiskusi, kami dengan suara bulat memutuskan bahwa pertempuran akan berakhir di sini. Pemenangnya adalah Kabupaten Yan. Mereka yang belum bertarung mau tidak mau menghela nafas lega. Penonton di bawah panggung pun terdiam. Tidak ada yang keberatan. Karena hasilnya sudah jelas. Bahkan si Afan yang dikenal sebagai orang terkuat pun terbunuh oleh cakar serigala. Bagaimana yang lain bisa menjadi tandingannya? Tidak ada artinya melanjutkan pertempuran. Kamu mengaku kalah begitu saja. Itu sangat membosankan. Wolf King mengeluh dengan tidak senang. Dia belum cukup bersenang-senang. Namun, ini juga membuktikan bahwa aku terlalu kuat dan berkuasa. Para jenius omong kosong itu semuanya ketakutan. Ia tertawa nakal dan berjalan menuju Kinfei yang dan yang lainnya dengan sikap arogan. Saudara Wolf bertarung melawan para pahlawan dan membuat mereka gemetar ketakutan. Apa yang kalian lakukan di sana? Datang dan sambutlah Saudara Wolf. Jangan terpesona dengan wajah tampan kakak Wolf. Kata Raja Serigala dengan bangga. Wajah Jiang Zeng Yi dan yang lainnya berkedut. Feng Ling Er dan gadis-gadis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. 230. Wolf King telah kembali dengan kemenangan. Namun, Pan County benar-benar dikalahkan. Meskipun mereka tidak perlu bertarung, Gwoli dan yang lainnya masih merasa malu. Di masa lalu, mereka adalah matahari dan dipandang oleh orang lain. Namun kini, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Bagi mereka, itu merupakan penghinaan besar. Ada pula perasaan tidak berdaya yang mendalam. Bagaimana bisa ada Serigala sekuat ini di dunia? Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin marah. Semakin mereka memikirkannya, mereka menjadi semakin marah. Seorang pemuda tidak dapat menahan diri dan berkata dengan marah. Tanpa Serigala itu, kabupaten yang tidak akan memiliki peluang untuk menang. Apakah begitu? Wajah Feng Ling Er menjadi dingin dan auranya tiba-tiba meledak. Seperti harimau betina yang gila, dia bergegas menuju pemuda itu dan meninjunya dengan tinju gajah. Ah! Pria itu menjerit dan terbang keluar. Dia terluka parah dan pingsan di tempat. Melihat itu, Guo Li dan yang lainnya buru-buru mundur dengan panik. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kabupaten Yan menyembunyikan elit yang begitu kuat. Grandmaster bela diri bintang 5. Tetua berambut putih dan dua lainnya saling memandang. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Mereka juga mengira Wolf King adalah yang paling kuat, tapi mereka tidak menyangka gadis ini begitu kuat. Mereka kemudian melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apakah ada generasi muda yang lebih berkuasa yang tidak berperang? Faktanya, mereka lebih tertarik pada kekuatan Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak setinggi Feng Ling Er. Mereka ditakdirkan untuk tidak mengetahuinya. Feng Ling Er kembali ke tim. Meskipun dia hanya bertarung sekali, sosoknya yang anggun, penampilannya yang tiada taraf, dan kekuatannya yang menakutkan membuat semua orang tercengang. Saat ini, semua orang yang hadir berhenti meremehkan Kabupaten Yan. Fiuh! Penatua berambut putih menghela nafas panjang dan menatap Jiang Zeng Yi. Sesuai dengan kesepakatan kompetisi, Kabupaten Pan akan memberimu 100 set ramuan herbal untuk ramuan glasir api merah dan 20 set ramuan herbal untuk ramuan potensial. Jiang Zeng Yi mengangguk, tetapi sudut mulutnya membentuk senyuman lucu. Qin Fei Yang juga memiliki tatapan aneh di matanya. Tetua berambut putih itu berkata, saya tahu semua ramuan untuk ramuan api merah, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang ramuan untuk ramuan potensial. Saya sudah menyiapkannya. Jiang Zeng Yi melambaikan tangannya dan daftar barang terbang ke arah tetua berambut putih itu. Senyumannya sangat cemerlang. Penatua berambut putih mengambil daftar itu dan memandang Jiang Zeng Yi dengan curiga. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati melihat ramuan obat dalam daftar. Senyuman di wajah Jiang Zeng Yi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir Jiang Zeng Yi sangat bahagia karena memenangkan kompetisi. Para master aula dari Aula Raja Beladiri dan Aula Danwang dari Kabupaten Pan juga dengan cepat berkumpul. Bagi Pan Jun, pil potensial hanyalah sebuah legenda. Sekarang setelah daftarnya muncul, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Jadi ini ramuan obat untuk pil potensial. Ini sebenarnya membutuhkan 33 jenis tanaman obat. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dari mana Qin Fei Yang ini mendapatkan formula pilnya. Mereka bertiga memiliki tatapan aneh di mata mereka dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Kami sedang terburu-buru, jadi tolong cepat bersiap. Karena itu, Jiang Zeng Yi bangkit dan memimpin kelompok Qin Fei Yang menuju rumah bordil bunga. Kali ini, kita tidak hanya kehilangan tanaman obat, tetapi juga wajah Pan County. Tetua berambut putih itu menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Para penguasa istana di Aula Raja Beladiri dan Aula Kaisar Ramuan saling bertukar pandang saat hati mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Mereka kemudian berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang dari pandangan orang banyak. Guoli dan yang lainnya sangat malu hingga tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Mereka menundukkan kepala dan diam-diam pergi. Paviliun Harta Karun. Segera hitung ramuan obat untuk pil potensial dan pil kaca api merah di perbendaharaan kita. Begitu tetua berambut putih masuk ke ruang VIP, dia menyerahkan inventarisnya kepada Stewart Wang dan kemudian setengah bersandar di kursi, menggosok dahinya. Dia terlihat sangat kesal. Apakah kita kalah? Pramugara Wang mengambil inventaris dan bertanya dengan tidak percaya. Penatua berambut putih itu mengangguk. Pramugara Wang tertegun sejenak, jelas tidak dapat menerima kenyataan. Ketika dia sadar kembali, dia dengan hati-hati memeriksa inventarisnya. Eh, bunga sembilan matahari, kristal salju, ginseng api. Ini, ini, ini adalah ramuan obat untuk pil potensial. Melihat nama-nama di daftar, Stewart Wang perlahan-lahan menjadi linglung. Apa yang salah? Penatua berambut putih itu meletakkan tangannya dan menatapnya dengan bingung. Master Paviliun, apakah Anda yakin ini adalah ramuan obat untuk pil potensial? Pramugara Wang bertanya dengan hati-hati. Jiang Zeng Yi memberikannya kepadaku. Seharusnya tidak ada kesalahan apapun. Kata sesepuh berambut putih. Tubuh pramugari Wang gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Apakah ada masalah? Tetua berambut putih itu bingung. Pramugara Wang biasanya sangat tenang apapun yang dia hadapi. Mengapa dia menjadi begitu bingung saat melihat inventarisnya? Pramugara Wang hampir menangis. Dia tidak menyangka ramuan obat ini menjadi ramuan obat untuk pil potensial. Cepat katakan. Kata sesepuh berambut putih dengan marah dan merasa tidak nyaman. Tuan Pavilion, saya bersalah. Tatapan setewar tuang bergetar dan dia menundukkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Lelaki tua berambut putih itu membenturkan telapak tangannya ke sandaran tangan, meniup janggutnya dan melotot. Master Pavilion, tanaman obat ini. Pramugara Wang tidak berani mengatakannya. Dia takut Master Pavilion akan marah jika mendengarnya. Tapi kertas tidak bisa membungkus api. Dia mengertakkan gigi dan berkata dalam satu tarikan napas, ramuan obat ini telah dibeli oleh seseorang. Apa? Tetua berambut putih tiba-tiba berdiri, wajah lamanya penuh amarah. Dia bertanya, siapa yang membelinya? Itu laki-laki dan perempuan. Pramugara Wang mengingatnya dengan hati-hati. Dengan lambayan tangannya, Betelki melonjak dan dua hantu muncul di kehampaan. Siapa mereka? Tetua berambut putih itu mengerutkan kening. Pengurus Wang berkata, saya juga tidak tahu. Saya ingin mencari tahu tentang identitas mereka tetapi mereka menyebutkan peraturan Pavilion Harta Karun berharga dan saya tidak dapat terus mencari tahu. Saya hanya tahu bahwa mereka berasal dari kota Haiyun. Omong kosong. Penatua berambut putih itu sangat marah dan berteriak. Bahkan saya tidak tahu apa ramuan obat untuk pil potensial itu. Bagaimana penduduk kota Haiyun tahu? Hati setewar tuang bergetar dan dia membungkuk. Aku bodoh. Master Pavilion, tolong hukum aku. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Lagi pula, kamu juga tidak mengetahuinya. Itu adalah ramuan obat untuk pil potensial. Tetua berambut putih itu melambaikan tangannya dan kembali ke tempat duduknya. Dia merenung sejenak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, segera hubungi pavilion harta karun berharga di kota-kota besar dan minta mereka mengatur tanaman obat dan mengirim semuanya ke kota Panwang. Ya. Pramugara Wang merespons dan dengan cepat keluar dari ruang VIP. Siapa sebenarnya itu? Jiang Zheng Yi. Atau Qin Fei Yang. Penatua berambut putih itu menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Bang. Pramugara Wang mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Apa yang terjadi lagi? Tetua berambut putih itu terkejut dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Pengurus Wang berkata dengan cemas, baru saja, saya menggunakan kristal gambar untuk menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas kota-kota besar. Mereka mengatakan bahwa semua tanaman obat di gudang telah dibersihkan oleh seseorang lebih dari 10 hari yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua berambut putih itu tercengang. Semua hilang. Siapa yang begitu kejam? Pengurus Wang berkata, itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Hanya dalam 3 hari, mereka mengunjungi semua pavilion harta karun berharga di kota Panwang. Seorang pria dan seorang wanita. Itu pasti mereka. Tetua berambut putih itu sangat marah. Siapa? Pramugara Wang terkejut. Dua orang di sekitar Kin Feiyang. Tidak. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk mengunjungi semua pavilion harta berharga dalam 3 hari. Saya mengerti. Penatua berambut putih tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, pasti Kin Feiyang dan Jiang Zeng Yi bekerja sama. Karena hanya Jiang Zeng Yi yang bisa secepat itu. Dan hanya mereka yang tahu apa ramuan obat untuk pil potensial itu. Dua bajingan tercela dan tak tahu malu ini, aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Tetua berambut putih itu sangat marah dan hendak pergi setelah mengatakan itu. Pramugara Wang buru-buru menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Master pavilion, tidak ada artinya bagimu untuk menyelesaikan masalah dengan mereka sekarang. Kalimat ini seperti seember air dingin yang disiramkan ke sesepuh berambut putih. Dia, yang hampir kehilangan akal sehatnya, dengan cepat menjadi tenang. Itu benar. Mereka membelinya dengan uang dan melakukannya secara terbuka. Apa yang bisa dia lakukan jika dia pergi mencarinya? Mungkin Jiang Zeng Yi bahkan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengolok-oloknya. Saya akan berdiskusi dengan Raja Pan dan yang lainnya. Cepat beritahu penanggung jawab kota-kota besar untuk mempercepat pencarian. 20 set ramuan obat untuk pil potensial harus dikumpulkan bagaimanapun caranya. Jika tidak, Kabupaten Pan saya akan benar-benar menjadi lelucon. Kata lelaki tua berambut putih itu lalu bergegas keluar jendela. Dia mengerutkan kening sepanjang waktu. Rumah bordil bunga. Di dalam kastil. Fatso berseri-seri dengan gembira saat dia memberitahu Ling Yunfei tentang perbuatan mulia hari ini. Setelah mendengarkan dia, wajah Ling Yunfei berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian benar-benar kejam. Mereka tidak hanya menjara perbendaharaan kerajaan, tetapi mereka juga menyapu semua tanaman obat di pavilion harta karun berharga utama. Apakah orang-orang ini bandit? Tidak heran jika Jiang Zheng Yi tersenyum begitu cerah di luar kota. Tanaman obat di berbagai kota telah hilang. Akan sama sulitnya dengan naik ke langit bagi Pan County untuk mengumpulkan 20 set ramuan obat untuk pil potensial. Momong-momong, tahukah kamu bagaimana hadiah kemenangan kali ini dibagikan? Dia memandang Kinfei Yang dan yang lainnya dengan bingung. Saya tidak yakin. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Fatso berkata, Tuan gendut mendengar bahwa Yan Nanshan dan yang lainnya berdebat sepanjang hari di Aula Dewan Besar. Hanya mereka yang tahu hasil spesifiknya. Mengapa kita tidak bertanya pada Jiang Zheng Yi? Kinfei Yang berkata, Lupakan saja, kami akan segera kembali, dan kami akan tahu kapan waktunya tiba. Apakah kamu ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan wanita jalan itu, sia? Mata Wolf King bersinar dengan cahaya mematikan yang menakjubkan. Luhong berkata, Menurutku yang terbaik adalah tidak memperumit masalah. Fatso berkata, Ya, ada terlalu banyak orang di kota Panwang yang ingin membunuh bos. Jika kita kehilangan nyawa di sini karena sia kian kian, itu tidak sepadan. Setelah merenung sebentar, Kinfei Yang menganggup dan berkata, Luhong dan Fatso benar. Setelah meninggalkan Kabupaten Pan, kita tidak akan berinteraksi lagi dengannya. Tidak masalah apakah kita membunuhnya atau tidak. Dong. Saat ini, serangkaian ketukan terdengar di kastil. Kinfei Yang muncul di ruang teh bersama beberapa orang dan Raja Serigala. Dia berkata dengan ringan, Silakan masuk. Pintu terbuka, dan pangeran tertua dan pangeran ketiga memasuki ruangan satu demi satu. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, Yang mulia, Apakah ada yang bisa saya bantu? Pangeran tertua berkata, Kami di sini untuk berterima kasih kepada Wolf King dan memberitahumu sesuatu. Kinfei Yang berdiri dan berkata, Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Bagaimanapun, kami semua berasal dari Kabupaten Yan. Saya turut berduka atas kematian pangeran kedua. Pangeran tertua memaksakan senyum dan menoleh ke pangeran ketiga dan mengangguk. Pangeran ketiga mengerti dan berbalik untuk menutup pintu. Melihat ini, Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang, mata mereka penuh keraguan. Terima kasih. 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 Terima kasih.